Di bawah indikasi Li Qingshan, An mencoba mengonsumsi biji teratai hitam. Segera, esensi daging dan darah yang sangat murni dilepaskan di bawah panasnya api. Itu sebanding dengan daging dan darah lebih dari seribu orang. An segera mulai membudidayakan, memurnikan benih teratai sepenuhnya. Li Qingshan juga berhenti khawatir. Awalnya, dia ingin mengajak An untuk menjalankan misi lagi, tapi itu akan membuang banyak waktu dan mudah menimbulkan kecurigaan. Sifatnya yang haus darah bisa menjelaskan kenapa dia membunuh, tapi hilangnya mayat-mayat itu tidak mudah dijelaskan. Akan sangat buruk jika mereka dijadikan sasaran oleh seseorang dengan motif tersembunyi. Dengan biji teratai tersebut, An setidaknya bisa bercocok tanam dalam waktu yang lama. Paling tidak, dia tidak akan terkekang oleh kurangnya daging dan darah untuk dimakan. Setelah meninggalkan An di sini untuk berkultivasi, Li Qingshan membuka pintu kamarnya. Bulan cerah, dan bintang-bintang jarang. Salju putih memenuhi halaman. Dia perlu membuat beberapa persiapan untuk jalannya sendiri. Malam itu, Li Qingshan pergi ke Pulau Kebajikan dan Pulau Huei untuk mencari Jue Chenzi dan Rusin. Sekolah Taoisme dan kedokteran sama-sama ahli dalam memurnikan pil. Sebagai murid terbaik dari kedua sekolah, mereka masing-masing mengendalikan sejumlah pil. Dia memilih beberapa kelas yang lebih tinggi dan membelinya, memerintahkan mereka untuk tidak memberi tahu orang lain. Setelah bencana besar ini, keduanya menjadi sangat sibuk. Rusin sibuk merawat orang sakit, sementara Jue Chenzi mengambil alih urusan sekolah Taoisme menggantikan Taois Ceroboh yang belum kembali. Setelah bertukar kata dan buru-buru bertukar pil, mereka melanjutkan urusan mereka sendiri. Bahkan Rusin tidak lagi ingin tersenyum. Akhirnya, dia bersekolah di School of Miscellanis, Treasure Island. Di toko umum berbagai barang, dia menukar semua sisa batu rohnya dengan pil. Dia memperhatikan harga barang-barang lainnya dan menemukan bahwa harga artefak spiritual dan jimat mulai naik. Bisa dibayangkan dampak pertempuran ini terhadap para petani. Li Qingshan mempertimbangkan sejenak, namun tetap tidak menjual jimat dan artefak spiritual yang dimilikinya. Dia kembali ke Pulau Kludwisep. An masih duduk dengan tenang. Sepertinya perlu waktu untuk memurnikan biji teratai hitam ini. Li Qingshan tidak mengganggunya. Dia merangkum keuntungannya dari malam itu. Karena dia telah mencoba memilih pil bermutu tinggi untuk dibeli, jumlahnya tidak banyak. Namun, itu seharusnya cukup baginya untuk mengolah tinju sapi iblis dengan kekuatan besar ke lapisan ketiga. Dia tidak berniat berkultivasi dalam pengasingan. Selama dia meminum ramuan itu setiap hari dan melatih teknik tinjunya, tidak butuh waktu lama baginya untuk berhasil. Pada saat itu, kekuatan dan fisiknya akan menjadi lebih kuat lagi, dan peluangnya untuk melampaui kesengsaraan surgawi akan meningkat secara signifikan. Saat fajar, Hao Pingyang datang berkunjung dan memberitahu Li Qingshan sebuah berita, Zhang Lan Xing telah meninggal. Dia meninggal di tangan altar master dari sekte teratai putih. Hanya dengan satu serangan, dia menjadi kehampaan tanpa ada ruang untuk perlawanan. Jika Tuan Altar itu, jika mereka tidak ingin menangkap Hao Pingyang hidup-hidup, dia juga sudah mati. Pada titik ini, suara Hao Pingyang terdengar serak. Matanya memerah. Li Qingshan terdiam untuk waktu yang lama. Apa yang bisa saya lakukan? Aku di sini hanya untuk memberitahumu bahwa aku sudah membalaskan dendamnya. Aku akan pergi ke rumahnya. Hao Pingyang mengucapkan beberapa patah kata lagi lalu pergi. Ini adalah sisa keberadaan terakhir yang ditinggalkan oleh pria berkulit gelap dan berperilaku baik itu. Li Qingshan terdiam beberapa saat, lalu mulai melatih teknik tinjunya. Di hutan bambu yang kosong dan sunyi, dia berlatih tinju kekuatan besar iblis sapi berulang kali sampai dia menghabiskan sisa kekuatannya. Baru saja, dia terbaring di tanah, terengah-engah. Langit berangsur-angsur cerah. Pada hari ini, pemakaman masal diadakan di Contention Island. Itu adalah pemakaman, tetapi sebagian besar penggarap yang mati tidak meninggalkan mayat mereka. Bahkan jika mereka melakukannya, mereka akan dikirim kembali ke kampung halamannya untuk dimakamkan. Murid dari berbagai sekte menyalakan lentera di Danau Ular Naga untuk memperingati teman sekelas mereka, entah mereka menyadarinya atau tidak. Li Qingshan menyaksikan dari jauh lentera-lentera bertebaran di kegelapan, perlahan-lahan bergerak semakin jauh. Dia kembali ke Pulau Kludwisep dan melanjutkan budidayanya. Satu demi satu, ramuan itu berubah menjadi gumpalan kekuatan obat yang menyatu ke dalam tubuhnya. Kemudian, mereka berubah menjadi gelombang kekuatan yang melonjak dan melonjak di tubuhnya, menunggu saat untuk dilepaskan. Sebuah bangunan berdiri dari tanah di Pulau Contention. Di bawah pengaruh seni mekanik aliran Mohisme, kecepatan konstruksinya sangat cepat, belum lagi banyak struktur mekanisnya juga. Di bagian paling atas gedung, kedua belas pemimpin sekolah berkumpul. Pendeta Tao yang jorok itu dipenuhi amarah. Dia gagal memburu altar Lord Black Lotus pada akhirnya. Master satu pikiran meliriknya, dan dia hampir melompat dan mengumpat dengan keras. Namun, dia tidak melakukan itu mengingat suasana saat ini. Tetua bumi, Huang, menyedot pipanya dengan keras. Sekolah pertanian menderita kerugian besar, bukan karena murid-muridnya, tapi karena ladang dan kebunnya yang berharga. Mereka sudah cukup menderita. Para murid sekte teratai putih melihat begitu banyak buah spiritual dan dengan paksa memetiknya tanpa peduli apakah buah tersebut sudah matang atau belum. Meskipun mereka berhasil mendapatkan kembali semuanya, mereka telah kehilangan cukup banyak. Di belakang mereka secara diagonal adalah murid utama dari berbagai sekte. Mereka juga berlutut dalam diam. Hanya kursi di belakang uang pusi yang kosong. Hua Sengzan telah memasuki budidaya terpencil. Dengan kepribadiannya, terlihat betapa bertekadnya dia untuk mengabaikan gambaran yang lebih besar seperti ini. An mengenakan pakaian hitam. Rambutnya yang panjang, lembut, dan melengkung nyaris tidak digelung menjadi sanggul dengan jepit rambut kayu, namun masih menutupi punggungnya. Dia telah mencerna biji trate hitam, dan budidayanya dengan jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa telah meningkat sekali lagi. Dia juga mendorong budidayanya sebagai pemurni artefak kelapisan kedelapan, yang lebih cocok untuk murid utama. Itu juga layak untuk pil yang diberikan oleh master satu pikiran padanya. Li Qingshan melirik melewati rusin. Dia mengangguk sedikit, dan sudut bibirnya sedikit melengkung. Peristiwa besar yang mengguncang ratusan aliran pemikiran ini sepertinya tidak mempengaruhi dirinya sama sekali. Dia percaya jika bukan karena perasaan orang lain, dia masih bisa tersenyum tanpa rasa takut. Dia bukan hanya tidak peduli sebagai seorang dokter. Dia pada dasarnya tidak berperasaan, yang membuat Li Qingshan memelototinya dengan jengkel. Sebagai pengurus utama, Liu Changqing tetap di kursi utama. Dia berdehem dan menarik perhatian semua orang. Dia berkata, seratus aliran pemikiran telah mengalami perubahan yang begitu besar. Setelah serangkaian duka, dia tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Tapi itu juga membuka banyak celah. Beberapa pimpinan sekolah lemah dan tidak berguna. Mereka bahkan tidak bisa mengawasi tablet di pinggang mereka, jadi bagaimana mereka masih bisa mengklaim posisi pimpinan sekolah dengan rasa malu. Dia tidak menyebutkan nama apapun, tetapi semua orang memandang Liu Chuanfeng, yang duduk di paling akhir. Pada akhirnya, mimpi mabuk ini tidak memungkinkannya untuk sepenuhnya menghindari bencana ini. Liu Chuanfeng menjadi malu, tapi dia sudah terbiasa. Liu Changqing tidak berhak memecatnya dari jabatannya sebagai pemimpin sekolah. Alasan kenapa dia kehilangan tablet pinggangnya adalah karena rencana orang itu, jadi bagaimana dia bisa menghentikannya. Liu Changqing berkata, seratus aliran pemikiran kami sangat membutuhkan pemimpin sekolah yang cakap dan bertanggung jawab untuk mengawasi pembentukan Pulau Kludwisep. Li Qingsan merasa bingung. Tentunya mereka tidak bisa mengambil alih dua pulau sekaligus. Para pemimpin sekolah juga akan kewalahan. Liu Changqing berkata, untuk mengisi kembali kekuatan yang telah hilang dari seratus aliran pemikiran kita sesegera mungkin, saya menyarankan sebuah sekolah baru ditempatkan di seratus aliran pemikiran di Prefektur Clear River untuk mengawasi pembentukan Pulau Kludwisep. Rekan Chu, silakan keluar. 332 Buk, buk, buk. Tongkat berjalan itu menghantam tanah berulang kali. Seorang lelaki tua dengan punggung bungkuk masuk ke dalam ruangan di bawah dukungan seorang pria muda. Wajahnya sudah memburuk hingga tingkat yang mengerikan. Hanya matanya yang masih jernih. Li Qingsan belum pernah melihat seseorang setua itu. Dia percaya bahwa jika bukan karena budidayanya di puncak yayasan pendirian, dia pasti sudah menjadi tumpukan tulang sejak lama. Saya Cu Sidaw. Salam, rekan-rekan kultifator. Cu Sidaw menyingkirkan dukungan pemuda itu dengan satu tangan dan melepaskan tongkatnya dengan tangan lainnya, membungkuk kepada semua orang. Semua orang berdiri dan membalas salam. Bahkan tetua Bumi Huang tidak bisa lagi menganggap dirinya sebagai senior. Dia meletakkan pipa tembakau di tangannya dan berkata kepada Liu Changqing, kamu sebenarnya mengundang Guru Chu. Apakah Guru Chu berencana menjadi pemimpin sekolah? Cu Sidaw bukanlah sosok tanpa nama. Dia terkenal di seluruh Komando Rui. Tak seorang pun berani untuk tidak terkagum-kagum pada kepiawayannya melukis. Mendapatkan lukisan darinya adalah suatu hal yang sangat terhormat. Namun, dikabarkan bahwa ia sudah mendekati akhir hayatnya, sehingga ia sudah lama berhenti melukis dan mengasingkan diri di hutan mata air. Tidak ada yang mengira dia akan benar-benar muncul di sini. Saya akan jujur kepada kalian semua. Saya tidak punya banyak waktu lagi, jadi saya tidak berani menduduki posisi pemimpin sekolah terlalu lama. Jika saatnya tiba, murid saya akan mengambil alih. Dan Xing, kenapa bukankah kamu tunduk pada senior? Baru pada saat itulah para leluhur menyadari bahwa Cu Sidaw datang untuk membimbing pemuda tampan di sebelahnya. Pemuda itu tampaknya berusia sekitar 17 atau 18 tahun, tetapi basis budidayanya sudah berada di lapisan ke-10 penyempurnaan Ki. Dia benar-benar layak menyandang kata, jenius. Mereka telah lama mendengar bahwa Cu Sidaw telah menjadi murid terakhir dan mengasingkan diri selama satu dekade hanya untuk mengajar anak ini. Sekarang setelah mereka melihatnya hari ini, itu memang benar. Tidak ada keberatan. Jika sosok seperti itu bersedia bergabung dengan 100 sekolah pemikiran di prefektur Clear River dan mendapatkan sekolah melukis, itu akan menjadi suatu kehormatan bagi 100 sekolah pemikiran. Dan, dikabarkan dia memiliki banyak murid yang bukan murid langsungnya. Dia bahkan bisa menambah kekuatan 100 aliran pemikiran. Kursi lain telah ditambahkan. Dia berperingkat di bawah Liu Chuanfeng. Liu Chuanfeng mungkin hanya memiliki satu kesempatan dalam hidupnya untuk unggul. Namun, kepemilikan Pulau Kludwisep tidak dapat diputuskan dengan mudah. Ketika Liu Chuanfeng mendengar bahwa yayasannya akan dirampas, dia menjadi cemas. Pulau Kludwisep. Selama ribuan tahun, pulau ini selalu menjadi pulau sekolah novel kami. Kami telah memeliharanya dengan hati-hati selama bertahun-tahun. Apakah kita akan mengambilnya hanya karena kesalahan kecil? Ini terlalu tidak masuk akal. Terdapat juga beberapa perbedaan pendapat di antara berbagai kepala keluarga. Tapi tentu saja, itu bukan karena Liu Chuanfeng yang sampah, tapi karena Li Qingshan yang berdiri di belakangnya. Li Qingshan menertawakan dirinya sendiri karena apa yang telah dia lalui kali ini. Namun, di mata para leluhur, dia adalah seorang jenius dengan masa depan cerah. Atau kekuatan pertempuran. Mereka semua sempurna, dan dia bahkan dipanggil secara pribadi oleh orang itu kemarin. Orang seperti itu bukanlah seseorang yang bisa ditekan begitu saja. Liu Changqing memasang wajah datar dan berkata, Bukan itu. Kamu tahu betul apa yang kamu tulis di masa lalu. Master satu pikiran berkata, itu mungkin tidak pantas. Meskipun kami tidak pernah menerima cara pemimpin sekolah Liu berperilaku, dia tidak hanya berhenti menulis buku-buku cabul itu dalam setengah tahun terakhir, tapi dia bahkan mengingat dan menghancurkan semua buku itu. Buku-buku yang dia tulis di masa lalu. Ini adalah bukti ketulusannya. Setiap orang membuat kesalahan. Membuat kesalahan adalah cara terbaik untuk memperbaiki diri. Pemimpin sekolah Liu, sebaiknya kamu mempertimbangkan kembali keputusanmu. Liu Chuanfeng sangat tersentuh. Terima kasih telah berbicara mewakiliku, Tuan. Saat ini, tidak ada yang lebih menghargai gelar Master Angin dan Bulan selain dia. Setelah memahami jalan lurus aliran novel, dia mengingat kembali semua bukunya secara sukarela. Master satu pikiran melirik Little N. Ini semua karena kamu. Taois yang rendah hati ini juga merasa bahwa Tuan Chu seharusnya tidak terburu-buru mengambil alih. Pendeta Tao yang jorok juga angkat bicara, mendukung guru satu pikiran untuk sekali ini. Seseorang yang akan mati masih berani datang ke seratus aliran pemikiran kita dan berjalan mondar-mandir. Dia benar-benar tercelah. Yang mengejutkan Liu Changqing, bahkan Wang Pusi dan Han Anjun keberatan. Dari lima pimpinan sekolah, empat diantaranya justru tidak sependapat dengan pendapatnya. Tidak peduli seberapa hebat reputasi Chu Si Dao, tidak peduli seberapa hebat budidayanya, dia tetaplah orang luar. Begitu dia tiba di seratus aliran pemikiran, dia ingin mengambil alih. Sangat mudah untuk menyebabkan xenofobia. Hubungan Li Qingshan dengan orang-orang ini juga memainkan peran yang sangat halus. Sejak dia datang ke sekolah novel, ditambah dengan usaha Liu Chuanfeng sendiri, reputasi sekolah novel memang berubah sedikit demi sedikit sebelum dia menyadarinya. Meski masih berupa tumpukan lumpur, setidaknya masih layak untuk ditopang. Kalau tidak, siapa yang cukup gila untuk membela orang yang awalnya menulis buku-buku cabul. Chu Si Dao berkata, saya ingin tahu kapan seorang praktisiki bisa menjadi pemimpin sebuah sekolah. Saya juga belum pernah mendengar sekolah hanya memiliki satu murid. Liu Chuanfeng terdiam, budidaya akan selalu menjadi standar evaluasi terpenting bagi para petani. Itu juga merupakan kelemahan terbesarnya. Tidak akan lama lagi aku bisa melampaui kesengsaraan surgawi, kata Chu Si Dao. Tidak lama lagi aku harus kembali juga. Aku sudah lama mendengar tentang keajaiban sekolah novel, dan bagaimana mereka bisa mengubah fiksi menjadi kenyataan. Kebetulan aku, sekolah seni lukis, memiliki kemampuan yang sama. Mengapa kita tidak mengadakan kompetisi untuk menentukan kepemilikan Pulau Kludwisep? Bagaimana Liu Chuanfeng berani bersaing dengan seorang penggarap yayasan? Ia langsung berusaha menolak tantangan tersebut. Saya tidak akan menindas yang lemah, dan tidak baik bagi pemimpin sekolah untuk bersaing di depan orang lain. Tatapan Chu Si Dao tiba-tiba beralih ke Li Qingshan. Ini pasti muridmu. Saya Li Qingshan. Salam, Grandmaster Chu. Saya sudah lama mendengar bahwa Anda ahli dalam pertempuran dan teknik temper tubuh Anda sangat menakjubkan. Apakah Anda berani bersaing dengan murid saya? Bagaimana kita bersaing? Li Qingshan melirik Chu Dan Xing. Lukisan dan novel sama-sama merupakan karya yang elegan. Terlalu vulgar bagi pelukis dan pengarang untuk bertarung dengan tangan dan kaki. Mengapa kita tidak bersembunyi di balik layar dan mengubah fiksi menjadi kenyataan? Murid saya akan menghasilkan lukisan, sedangkan Anda akan menghasilkan novel. Kita biarkan lukisan dan karakter dalam novel memutuskan siapa yang lebih baik. Bagaimana menurutmu, Pulau Kludwisep akan menjadi milik siapapun yang menang? Bahkan para pemimpin sekolah yang hadir belum pernah mendengar tentang kompetisi seperti ini, tetapi mereka semua merasa bahwa Chu Sidaw terlalu meremehkan pendapat mereka. Liu Chuanfeng melirik Li Qingshan, menyuruhnya menolaknya. Sekarang setelah banyak pimpinan sekolah yang mendukung mereka, apa gunanya bersaing? Li Qingshan tidak punya niat untuk menyetujuinya sejak awal. Jika itu adalah duel, dia yakin terlepas dari apakah Chu Dan Xing berada di lapisan ke-9 atau ke-10. Namun, dia sama sekali tidak percaya diri dalam duel seperti ini. Orang tua itu sekarang sudah memahaminya, jadi bagaimana dia bisa tertipu oleh tipuan seperti ini, di mana pihak yang lebih unggul bisa mengalahkan pihak yang lebih rendah. Jika itu masalahnya, dan kamu masih tidak setuju, maka yang bisa aku lakukan hanyalah mengajukan petisi ke-100 aliran pemikiran di Komando Rui, meminta mereka untuk menghapuskan aliran novel di prefektur Clear River. Chu Sidaw menginjakan tongkatnya ke tanah dengan kuat, menunjukkan tekadnya yang tak tergoyahkan. Hanya saja melakukan hal seperti ini terlalu vulgar. Aku tidak ingin melakukan itu. Semua pimpinan sekolah tahu mengapa Chu Sidaw begitu tidak takut. Chu Sidaw tidak melebih-lebihkan. Dia berasal dari kota Komando Rui. Dia ingin menggunakan koneksinya untuk menghapuskan pemimpin sekolah praktis Siki ini serta sekolah novel yang hanya memiliki satu murid. Yang terpenting, seluruh pimpinan sekolah yang hadir sudah pernah mengajukan petisi bersama. Mungkin Chu Sidaw hanya perlu mendorongnya sedikit, dan itu akan selesai. Pastinya mereka tidak bisa mengajukan petisi untuk melindungi sekolah novel di saat seperti ini. Liu Chuan Feng memucat. Dia memiliki pemahaman tentang pengaruh Chu Sidaw. Sekolah novel baru saja menginjakan kaki di jalur yang benar dan sedang berkembang. Jika mereka benar-benar dihapuskan, maka semua upaya mereka sebelumnya akan sia-sia. Namun, tidak mungkin baginya untuk menyerah pada properti leluhur Pulau Kludwisep. Dia memandang Li Qingshan untuk meminta bantuan. Li Qingshan berkata, Baiklah, saya setuju. Namun, jalur aliran novel tidak bisa seperti aliran seni lukis, yang membutuhkan waktu untuk menyebarkan dan mengumpulkan kekuatan keyakinan. Hanya dengan begitu jalur tersebut dapat menjadi nyata. Saya bisa menerbitkan buku, tapi aku memerlukan setidaknya satu tahun untuk menyebarkannya kemana-mana. Setahun terlalu lama. Bagaimanapun, aku butuh waktu. Jika Tuan Cu tidak menyetujuinya, maka kompetisi tidak perlu dilakukan. Silakan ajukan petisi ke Komando Ruyi dan hapuskan sekolah novel kami. Pada akhirnya, setelah mediasi Liu Changqing, ditetapkan enam bulan, Cu Sidao juga merasakan kekhawatirannya. Dia telah menimbulkan ketidaksenangan para pimpinan sekolah dengan mengambil alis sekolah novel. Jika dia menggunakan metode yang lebih drastis lagi, dia mungkin akan menimbulkan kemarahan masa. Dia telah memperoleh pemahaman mendalam tentang aliran novel sebelum ini. Li Qingxian telah menulis sebuah buku, tetapi buku itu membahas tentang masalah ilusi Jianghu, jadi tidak mungkin buku itu menentang lukisan Danxing. Akibatnya, yang bisa ia lakukan hanyalah menulis buku baru, yang setidaknya akan memakan waktu beberapa bulan. Bahkan jika dia berhasil, tidak akan ada cukup waktu untuk menyebarkannya, dan dia tidak akan mampu mengumpulkan cukup kekuatan keyakinan. Pertemuan itu bubar. Chu Sidao dan Chu Danxing mengikuti Liu Changqing ke kediaman sekolah konfusianisme. Li Qingxian dan Liu Chuanfeng kembali ke Pulau Kludwisep untuk mendiskusikan sebuah rencana. Liu Chuanfeng menjadi panik. Ya ampun, enam bulan. Bagaimana itu cukup? Kamu terlalu terburu-buru menyetujuinya. Li Qingxian berkata, jika saya tidak setuju, apakah Anda punya ide lain? Liu Chuanfeng berkata, cepatlah. Aku akan mengerjakannya untukmu, jadi cepatlah menulisnya. Terserahlah, kenapa aku tidak membuat beberapa perubahan pada bukumu itu sebelum dikirim. Sambil memegang pedang pembunuh naga, Zhang Wuji membelah puncak Radiant Peak dalam satu pukulan, mengejutkan para penggarap dari enam sekte besar. Cheng Kun telah mengubur dua belas caotik Thunder Seeds yang menghancurkan di bawah kuil Shaolin. Dia ingin menghancurkan semua penggarap. Bagaimana menurutmu? Li Qingxian terkejut. Dia tidak bisa tidak mengagumi kecerdasan Liu Chuanfeng. Dia tidak memikirkan ide ini pada awalnya. Novel Wuxia telah diubah menjadi kura-kura hitam, dan kekuatan tempurnya meningkat lebih dari sepuluh kali lipat. Lalu bagaimana dengan hanyut ke luar negeri? Penggarap tidak bisa terjebak di pulau, bukan? Apakah kamu bodoh? Di luar sembilan prefektur terdapat laut tanpa batas. Bahkan jika kamu pergi ke sana sekarang, kamu pasti tidak akan bisa kembali. Terserah kita para novelis, Yun, bagaimana menulisnya? Li Qingxian berpikir sejenak. Kalau begitu ubahlah. Liu Chuanfeng sangat gembira saat menerima instruksi tersebut. Dia pergi dengan tergesa-gesa. Li Qingxian menggelengkan kepalanya. Dia sedang memikirkan ide lain. Ide Liu Chuanfeng tentu saja tidak buruk, tapi mungkin tidak bisa mengumpulkan kekuatan kehendak sebanyak itu. Di kehidupan sebelumnya, buku ini pertama kali diterbitkan di surat kabar, kemudian dipromosikan melalui serial TV. Baru pada saat itulah popularitasnya mencapai tingkat seperti itu. Roma tidak dibangun dalam enam bulan. Lalu bagaimana jika diubah untuk menghancurkan sembilan prefektur? Jika kekuatan kehendak tidak cukup, ditambah dengan keterbatasan jimat ilahi ciptaan agung itu sendiri, hanya mampu menghancurkan batu besar di dada. Li Qingxian kembali ke kamarnya, membuka lipatan kertas putih, dan mulai menulis. Dia melanjutkan rencana yang telah dia pikirkan, dan membuat persiapan untuk kedua belah pihak. Kisah-kisah ini harus mampu dengan cepat mengumpulkan kekuatan kemauan yang paling murni dan paling sejati. 333. Tidak mungkin ada formasi pertahanan di sini, bukan? Chu Danxing merenung saat dia melangkah di jalan berbatu. Ada lapisan salju tebal di atasnya dan lapisan daun bambu, namun tidak ada yang menyapu. Hutan bambu sebagian besar berwarna hijau, tetapi ada juga sedikit campuran kuning. Membentang tinggi ke langit, dan di matanya, secara alami berubah menjadi hijau bunga, hijau muda, hijau zamrut, kuning angsa, kuning garkinia, kehitaman kuning, dan sebagainya. Segudang warna berubah dari tiga dimensi menjadi datar, membentuk sebuah lukisan yang sangat teliti. Dia menggelengkan kepalanya dan membuang pikiran ini dari benaknya. Dia telah belajar di pegunungan selama 10 tahun, dan hampir menjadi gila karena belajar melukis. Huh, dunia luar masih lebih baik. Kakak magang senior dari sekolah ke dokteran tadi sungguh cantik. Meskipun gurunya sering berkata bahwa ada Yan Ruyu di dalam lukisan itu, dan dia juga memiliki kekuatan untuk membuat Yan Ruyu keluar dari lukisan itu, itu adalah keindahan yang hidup. Berbeda dengan lukisan, ini juga merupakan perbedaan terbesar antara dia dan gurunya. Tuannya mempunyai pemikiran yang mengganggu, tetapi dia masih ingin menyimpannya. Itu kamu, Li Qingshan memandang Cu Danxing, yang sedang berjalan, melihat ke kiri dan ke kanan. Ini aku. Aku di sini untuk melihat wilayah masa depan sang pelukis. Cu Danxing membusungkan dadanya. Cu Sidao memintanya untuk mencari tahu kebenaran tentang Li Qingshan. Kenali dirimu dan kenali musuhmu, maka kamu tidak akan pernah terkalahkan. Namun, dia belum memikirkan apa yang harus dilakukannya. Apakah kamu ingin minum? Li Qingshan tidak terlalu serius berbaring di depan mejanya untuk menulis. Sebaliknya, dia dengan santai bersandar di koridor, memegang cangkir batu giok di tangannya dan dikelilingi oleh toples anggur. Meski sudah memutuskan arah tulisannya, ia tetap merasa kesulitan dalam menulis sebenarnya. Dia berjalan mengitari ruangan beberapa kali, dan tiba-tiba teringat bahwa dia belum meminum seratus botol anggur yang diberikan Sun Fu Bai padanya. Dia ingin meniru cerita, seratus puisi Li Bai tentang minum, jadi dia mengeluarkannya dan meminum beberapa cangkir sendirian. Meskipun semuanya adalah anggur yang enak, dia merasa-rasanya kurang enak. Li Tai Bai ingin mengangkat cangkirnya untuk mengundang bulan cerah. Untuk membentuk trio, anggur ini memang tidak mudah untuk diminum. Setelah memikirkannya, An bersiap untuk kebaktian. Kaki seribu sedang berhibernasi, Hua Sengzan mengasingkan diri, dan Han Tiyi sibuk dengan urusan militer. Dia tidak bisa melarikan diri. Saat dia merasa sedih karena tidak memiliki teman minum, dia tiba-tiba melihat Cu Dan Xing dan mengundangnya. Cu Dan Xing tertegun sejenak, kata-kata yang dia persiapkan di perutnya tidak bisa keluar. Dia tidak pernah minum banyak. Seorang pelukis bukanlah seorang penyair. Dia tidak bisa mabuk sepanjang hari. Hanya ketika dia berpikiran jernih barulah dia bisa percaya diri dan mantap. Mencium aroma anggur, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan seteguk air liur. Itu adalah aliran yang jernih. Anggur itu dituangkan ke dalam dua cangkir batu giyok dari toples. Nama asli Cu Dan Xing adalah Goudaner. Dia berumur 21 tahun. Karena dia memiliki wajah bayi yang lembut. Jadi dia terlihat sangat muda. Dia ditemukan oleh Cu Sidau di kampung halamannya ketika dia masih menjadi pengemis di jalanan. Memiliki garis keturunan yang aneh, ia dikenal sebagai lukisan darah hijau. Oleh karena itu, dia dipanggil Dan Xing, mengikuti nama belakang majikannya. Pada usia 11 tahun, dia dibawa ke pegunungan oleh Cu Sidau untuk belajar melukis. Dia baru keluar dari pengasingan sebulan yang lalu. Kali ini, dia datang untuk menyelidiki situasi Li Qingshan. Setelah meminum selusin botol anggur, Cu Dan Xing telah mengakui semuanya sebelum Li Qingshan dapat memperoleh informasi apapun darinya. Dia melingkarkan lengannya di leher Li Qingshan dan berbicara dari lubuk hatinya. Aku menginginkan seorang wanita, teriak Cu Dan Xing. Suaranya bergema di hutan bambu. Lalu, dia tertawa bodoh. Li Qingshan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Lihatlah betapa baiknya jadinya anak itu. Kamu mabuk. Aku tidak mabuk. Minum. Ayo terus minum. Saya tidak bisa minum lagi. Kenapa aku tidak bisa minum? Aku. Aku punya uang. Cu Dan Xing mencari seratus kantong harta karunnya untuk waktu yang lama, tetapi dia benar-benar tidak dapat menemukan perak. Dia mengeluarkan setumpuk lukisan. Aku akan membayarnya dengan lukisanku. Kemudian, Li Qingshan juga memperoleh setumpuk sampel siap pakai untuk memahami kemampuan pelukisnya. Kalian, sambil berteriak kaget, Han Kyungzi datang ke Loteng Bambu. Karena Hua Sengzan tidak ada di sini, dia, sebagai ketua legalisme kedua, sangat sibuk. Namun, ketika dia mendengar bahwa Li Qingshan ingin bertaruh dengan seseorang, dia masih meluangkan waktu untuk datang dan melihatnya. Namun, dia melihat seorang pemuda tampan hampir bersandar kepelukan Li Qingshan. Dia bahkan memegang cangkir anggur dan memberikan anggur kepada Li Qingshan. Dia segera merasa seperti disambar petir. Jadi ini adalah hobinya. Tidak heran dia begitu acuh-ta'acuh padanya. Kemudian, dia teringat bahwa sebelum Hua Sengzan mengasingkan diri, dia pernah berkata kepadanya, jika aku tidak bekerja keras, aku takut seseorang akan memutuskan semua hubungan denganku. Mungkinkah bunga itu juga jatuh ke tangannya? Li Qingshan ini benar-benar bajingan. Bunga itu baru saja mengasingkan diri, apa yang aku pikirkan? Jangan salah paham. Dia menyukai wanita. Li Qingshan segera memahami apa yang dipikirkan Han Kiongzi dan dengan cepat berkata. Namun, dia pasti tidak menyangka pikiran Han Kiongzi akan menjadi begitu rumit dalam sekejap. Begitu dia selesai berbicara, Cu Danxing juga melihat ketiga Han Kiongzi. Dia mengangkat cangkir anggur di tangannya. Ah, tiga wanita cantik, ayo minum. Aku, Li Qingshan mengangkat bahunya. Dari mana asal pemabuk ini? Ah, Ki Revinemen lapisan ke sepuluh. Setelah mendengar penjelasan Li Qingshan, Han Kiongzi akhirnya menyadari bahwa orang di depannya adalah lawan masa depan Li Qingshan. Dia benar-benar tidak tahu apakah dia harus bahagia untuknya atau tidak. Dia datang untuk menanyakan informasi, minum beberapa botol anggur, dan berbicara dengan bebas. Dia bahkan menghadiahkan Li Qingshan setumpuk lukisan. Kalau dipikir-pikir, lawan pejabat Agung Li adalah orang-orang jenius seperti cutian atau 700 prajurit fierce dari aliran militerisme. Bahkan musuh seperti Altar Master Black Lotus dapat dilawan dengannya dan keluar tanpa cedera. Kini, dia harus menghadapi lawan seperti ini. Sangat sulit untuk dijelaskan. Jangan lihat dia, lukisannya bisa mengalahkan kultifator kirefinemen lapisan ke sepuluh biasa. Meskipun orang memiliki kebiasaan menyombongkan diri setelah minum, Li Qingshan percaya bahwa ini bukanlah pembicaraan dalam keadaan mabuk. Empat kata, Jade Blood of Vermillion, jelas bukan hanya pembicaraan mabuk. Dari seorang pengemis hingga kultifator kirefinemen lapisan ke sepuluh dalam sepuluh tahun, tingkat kejeniusannya tidak kalah dengan reinkarnasi cutian. Seniman dapat memusatkan energi darah dan rohnya ke dalam lukisannya. Begitu mereka membutuhkannya, mereka dapat memanggilnya. Hal ini mirip dengan aliran militerisme. Namun, mereka tidak perlu mengumpulkan kekuatan keinginan. Selama mereka punya cukup waktu, mereka bisa membangun pasukan. Dunia ini sangat luas, dan memang ada banyak orang berbakat. Tidak ada yang bisa diremehkan. Han Qiongzi dengan cermat memeriksa Cu dan Xing. Dia benar-benar tidak bisa melihat tanda-tanda kejeniusan apapun pada pemabuk ini. Bahkan pria cutian itu bisa dianggap sedikit sombong. Li Qingshan menjemput Cu dan Xing dan menemukan kamar tidur kosong. Dia dengan santai melemparkannya ke tempat tidur, dan Cu dan Xing segera mulai mendengkur. Li Qingshan mendengus. Aku belum merasa cukup. Hasilnya, Han Qiongzi menyelangkan kakinya dengan santai dan duduk di depan Li Qingshan. Dia menerima secangkir alkohol baru dari Li Qingshan dan meminum semuanya dalam satu tegukan. Dia memukul bibirnya, minuman bunga aprikot dari toko 10 km. Kamu pernah ke sana sebelumnya? Tepat ketika Li Qingshan ingin mengisi ulang cangkirnya, dia sudah mengambil toples untuk dirinya sendiri. Cek, di menara. Jenis alkohol apa yang belum pernah saya minum sebelumnya? Kelompok tuan muda ini berbaur di tempat yang makmur seperti prefektur Clear River, di tempat yang mewah seperti menara. Bisa dikatakan memuaskan hasrat mulut dan indra mata. Li Qingshan meliriknya, sebenarnya aku juga menyukai wanita. Han Qiongzi baru meminum setengah cangkirnya ketika dia tiba-tiba mendapati dirinya tidak dapat minum lagi. Hal-hal seperti berduaan dengan seorang wanita, menjaga jarak antara pria dan wanita, dan sebagainya. Pikiran yang jarang muncul di kepalanya ini tiba-tiba muncul, dan wajahnya menjadi sedikit memerah. Dia berpura-pura marah. Jika kamu ingin minum, minumlah. Ada apa dengan semua omong kosong ini? Entah kenapa, dia ingin mendengarnya melanjutkan. Dia ingin melihat omong kosong macam apa yang bisa dia kemukakan. Dia adalah orang yang murah hati, jadi dia tidak perlu terlalu menyalahkannya. Namun, Li Qingshan merasa Han Kiongzi benar. Jika Anda ingin minum, minumlah. Ada apa dengan semua ini? Jangan bilang kamu akan meniru Cu dan Xing. Berteriak bahwa aku menginginkan seorang wanita. Pandangannya tertuju pada tumpukan lukisan. Meskipun dia harus mengembalikannya ke Cu dan Xing begitu dia bangun, dia mungkin juga menggunakan kesempatan ini untuk mempelajarinya. Dia mengambil salah satu lukisan itu. Itu menggambarkan burung oriole yang hidup. Li Qingshan ingat cara menggunakan kaligrafi pedang kursif dan mencoba menyalurkan ki aslinya ke dalamnya. Seolah memicu sesuatu, burung oriole tiba-tiba mulai bergerak. Ia mengepakkan sayapnya dan mengeluarkan teriakan nyaring, melepaskan diri dari kekangan lukisan itu. Ia mengelilingi Li Qingshan beberapa kali sebelum tiba-tiba menyelam ke dalam hutan bambu dan menghilang. Eh, dia terbang. Li Qingshan melihat kertas putih di tangannya dan tertegun sejenak. Sosoknya tiba-tiba menghilang, dan dalam sekejap, dia kembali ke posisi semula. Dia sedang memegang seekor burung oriole yang sedang meronta-ronta di tangannya, memikirkan bagaimana cara memasukkannya kembali ke dalam lukisan. Han Qiyongsi juga tertarik dengan pemandangan aneh ini. Dia juga mengambil kesempatan untuk melepaskan diri dari pikirannya yang berantakan dan canggung dan mengambil lukisan lain. Mereka hampir selesai minum, tetapi semakin banyak Han Qiyongsi minum, dia menjadi semakin energi. Dia tidak memberi kesempatan pada Li Qingshan untuk memanfaatkannya. Dia merasa sedikit menyesal. Dia juga hampir selesai mempelajari lukisan itu. Setidaknya, dia tahu cara mengembalikannya ke posisi semula. Dia dapat mempertimbangkan untuk mengembalikannya ke Cu Dan Xing. Li Qingshan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menunjukkan senyuman aneh. Ia lari. Cu Dan Xing tiba-tiba terbangun dari mimpinya. Memikirkan tentang bagaimana dia berperilaku ketika dia mabuk, dia merasa seolah-olah hatinya sedang tergores dan dia ingin membenturkan kepalanya ke dinding. Bukan saja dia tidak banyak mabuk, tapi ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia mabuk. Saat itu, ketika dia hidup di jalanan, dia hanya bisa ngiler di kedai minuman. Di pegunungan, tuannya tidak pernah minum alkohol. Dia hanya benci kenangan masa kecilnya terulang kembali. Dia ingin menebusnya, tapi dia kehilangan banyak muka. Terlebih lagi, dia benci karena dia hanya tinggal di pegunungan selama 10 tahun. Dia lupa bahwa hati manusia jahat dan dunia ini sulit. Mendengar suara Li Qingshan dan Han Qiongzi di depan pengadilan, dia melompat keluar jendela dan terbang ke langit, melarikan diri dari pulau Kludwisep. Dia tidak menginginkan lukisan itu lagi. Apa yang dia lakukan hanyalah latihan yang tidak penting. Tidak masalah jika dia memberikannya kepada Li Qingshan yang menjijikan itu. Kalau tidak, akan sangat terlambat untuk menyesal. Lukisan-lukisan ini milikku sekarang. Li Qingshan menyingkirkan tumpukan lukisan itu. Dia sudah mempunyai rencana dalam pikirannya, mengetahui apa yang harus dia tulis. Orang yang paling naif di dunia adalah anak-anak. Orang dewasa mungkin terpesona sesaat, tetapi pada akhirnya mereka akan tahu bahwa itu hanyalah ilusi. Namun, anak-anak akan percaya bahwa hal itu nyata, percaya akan adanya hal-hal yang tidak terbayangkan tersebut. Hantu iblis yang dilihat oleh nenek moyang pertama keluarga itu adalah hantu yang khusus menyakiti anak-anak. Tentu saja, Li Qingshan tidak bisa menyakiti anak-anak. Namun, dia tahu bahwa di antara sekian banyak kategori, ada satu yang disebut dongeng. Kekuatan harapan yang dapat diberikan oleh setiap orang percaya dari hati mereka yang murni mungkin setara dengan sepuluh orang dewasa. Dongeng pendek dan padat, buku-buku itu lebih mudah disebarkan daripada buku-buku tebal yang besar. Namun, dongeng juga seluas lautan, membuat Li Qingshan tidak punya pilihan. Dongeng-dongeng barat mungkin tidak bisa beradaptasi dengan iklim. Dongeng timur mana yang harus dia fokuskan? Raja Kentut, sederhana, menarik, mudah disebarkan, serta ampuh dan praktis. Kentut yang bisa membuat gunung beterbangan. Namun, ketika dia berpikir untuk memanggil karakter seperti itu di bawah pengawasan publik, dengan pantat telanjangnya yang menonjol. Meskipun Li Qingshan berkulit tebal, dia masih merasa panas. Hingga ia bertemu Chu dan Xing dan melihat lukisannya. Dia tidak bisa tidak memikirkan karakter yang sangat terkenal. Bersama dengan Black Chat Serif dan King Kong Kalabash Brothers, dia adalah salah satu dari tiga idola masa kecil yang hebat. Kebetulan kemampuannya sama dengan seorang pelukis. Dan lukisan-lukisan ini akan membuktikan keberadaannya. 334. Han Qiongzi melihat Li Qingshan terganggu. Dia tersenyum dan melambaikan tangannya di depan matanya. Apa yang Anda pikirkan? Li Qingshan berkata, saya sedang memikirkan cara untuk menghadapi adik Chu ini. Han Qiongzi mengerutkan kening. Apakah memang ada jalan? Sebaiknya aku mencobanya. Li Qingshan tersenyum. Wajahnya yang berwarna perunggu dipenuhi rasa percaya diri seperti sinar matahari. Hati Han Qiongzi berdebar kencang. Changkir di tangannya berhenti. Kakak senior Han, komandan telah mengundangmu kembali. Kian Rongzi datang ke bambu love Kian dan membungkuk dengan kepala menunduk. Seolah-olah dia tidak mendengar apapun. Terima kasih untuk anggurnya. Han Qiongzi meletakkan cangkir anggurnya dan pergi dengan tergesa-gesa seolah dia sedang melarikan diri. Li Qingshan memperhatikan dia pergi. Pandangannya tertuju pada Kian Rongzi. Senyumannya langsung hilang. Itu digantikan oleh hari musim dingin yang dingin. Kian Rongzi, aku baru saja hendak mencarimu. Bisakah Anda menjelaskan kepada saya apa yang terjadi di kota angin kuno? Gu Yanying telah mengeluarkan perintah pembungkaman mengenai apa yang telah dilakukan Kian Rongzi, yang dapat dianggap sebagai bentuk perlindungan bagi Naik Taok yang telah melakukan perbuatan paling berjasa. Alhasil, tidak banyak orang yang mengetahui cerita di dalamnya. Li Qingshan hanya bisa menebak satu atau dua hal berdasarkan pemahamannya tentang Kian Rongzi. Kian Rongzi berjalan ke beranda dan duduk secara diagonal. Dia mengambil secangkir alkohol yang ditinggalkan Han Qiongzi dan meminumnya sendiri di bawah tatapan Li Qingshan. Setelah itu, dia mulai menjelaskan semua yang telah terjadi. Setelah mendengar semuanya, Li Qingshan hanya bisa menghela nafas. Selama beberapa bulan dia berkultivasi terpencil, kultivasinya tidak berkembang banyak, tetapi dia tidak bermalas-malasan. Dia telah menggunakan metodenya sendiri untuk mengjilat. Kamu tidak akan berada dalam bahaya apapun. N kecil juga tidak akan berada dalam bahaya apapun. Aku tidak punya hak untuk mengingatkanmu. Apakah kamu yakin tidak akan ada bahaya? Tidak, tapi kita hanya bisa menyalahkan diri kita sendiri karena terlalu lemah. Saya tidak bisa meninggalkan ratusan aliran pemikiran lagi. Kian Rongzi minum cangkir demi cangkir. Li Qingshan mengerti, tidak peduli seberapa parah luka yang dialami Ibu Tratai Putih, membunuhnya semudah menghancurkan serangga. Sebagai pengkhianat terbesar dari sekte Tratai Putih, dia harus menjalani hari-harinya dengan hati-hati mulai sekarang dan seterusnya. Untung dari pengkhianatan, dia harus membayar harga atas pengkhianatannya. Komandan Gu berjanji padaku bahwa jika aku bisa mencapai yayasan pendirian, dia akan membawaku ke Komando Rui. Li Qingshan berkata, jadi dia sudah mengatur jalan keluar untukmu. Rute melarikan diri, tanpa ratusan aliran pemikiran, berapa lama waktu yang saya perlukan untuk mencapai tahap pendirian yayasan. Sepuluh tahun, dua puluh tahun, lima puluh tahun, kemungkinan terbesarnya adalah dia tidak akan bisa mencapai yayasan pendirian. Bahkan jika dia berhasil melakukannya, apakah dia bisa hidup damai di Komando Rui? Kian Rongzi tersenyum pahit, Gu Yanying telah memberinya hadiah yang besar, tapi dia bukanlah N kecil, Chu Tian, atau bahkan Li Qingshan. Dengan bakatnya, merupakan keajaiban jika dia bisa mencapai lapisan ke-6 penempaan artefak. Dia sangat membenci Gu Yanying. Dia benci bagaimana dia memanipulasinya seperti bidak catur. Dia benci bagaimana dia dengan jelas melihat kebenciannya, namun dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Dia benci bagaimana dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk membalas. Li Qingshan terdiam. Tidak ada lagi tempat di dunia yang bisa melindunginya sekarang karena dia dibenci oleh seorang kultifator inti emas. Wanita kejam yang berhasil mencapai 100 aliran pemikiran bersamanya mungkin tampak mulia, tetapi dia sebenarnya telah menemui jalan buntu. Qian Rongzi tiba-tiba berdiri dan mengambil setumpuk barang dari 100 kantong harta karunnya. Ada banyak sekali pil dan batu spiritual. Bahkan ada pil akumulasi kebajikan di antara mereka. Ada juga banyak artefak spiritual tingkat menengah dan tinggi, serta artefak spiritual tingkat tertinggi. Pil akumulasi kebajikan dan artefak spiritual tingkat tertinggi semuanya telah diberikan kepadanya oleh Gu Yanying. Bagi seorang praktisi Qi, mereka pada dasarnya dapat dianggap sebagai harta karun tertinggi. Li Qingshan juga curiga apakah Qian Rongzi sedang mabuk atau tidak, dan bahkan lebih mabuk dari Chudan Xing. Aku akan menjalankan misi, jadi aku akan meninggalkan barang-barang ini bersamamu untuk saat ini. Jika aku tidak kembali, aku akan memberikannya kepada Little N. Sekarang, Li Qingshan juga terkejut. Dia telah mendengar bahwa para kultifator yang kuat semuanya mengetahui beberapa teknik ramalan. Jika dia pergi sekarang, pada dasarnya dia akan masuk ke dalam jebakan. Dia mungkin akan disiksa sampai mati oleh ibu teratai putih. Saya tidak ingin mati, saya hanya tidak ingin hidup seperti ini. Qian Rongzi tersenyum menawan dan menyisir rambutnya. Dia baru saja menjinakkan takdir. Dia bisa merencanakan dan membuat skema sesuai dengan keinginannya sendiri. Namun sekarang, karena sekte teratai putih, dia kehilangan kesempatan untuk bermanuver. Rencana apapun dipenuhi dengan kemungkinan kegagalan. Dibandingkan dengan kematian, dia menganggap situasi ini lebih tidak dapat ditoleransi. Saat ini, dia ingin bertaruh dengan takdir lagi, hanya agar dia tidak bisa lagi mengandalkan takdir untuk bertahan hidup. Saat ini, langit berputar. Kabut tebal sekali lagi menutup pulau dari seratus sekolah. Setelah beberapa hari perbaikan, formasi naga dan ular akhirnya beroperasi kembali, melindungi murid dari seratus sekolah. Banyak murid dari seratus aliran pemikiran berhenti dan keluar dari gedung, menatap ke atas. Mereka berdiskusi satu sama lain dengan tenang, sekarang bagus. Dulu, saya merasa agak dibatasi, tapi sekarang, tanpa formasi, saya merasa seperti tidak punya pakaian. Jiwa-jiwa ketakutan dan kegelisahan yang tak terhitung jumlahnya menjadi tenang dengan pengaktifan kembali formasi. Kian Rongzi tersenyum mencela diri sendiri. Dia meninggalkan pulau Kludwisep, meninggalkan seratus aliran pemikiran, dan melangkah ke perairan takdir yang berbahaya. Li Qingshan menyimpan barang-barang ini secara diam-diam. Dia tidak memberkatinya, juga tidak mengutuknya. Melirik ke langit, dia kembali ke kamarnya dan mulai menulis. Bola kertas itu berserakan di tanah. Li Qingshan merasa kesal. Li Bai telah menulis ratusan puisi dalam kontes minum, tetapi bisakah dia, Li Qingshan, tidak menulis dongeng dalam kontes minum. Sebuah ide terlintas di benaknya. Li Qingshan berdiri. Ceritanya seharusnya tidak ditulis seperti ini. Ketika dia tiba di Kludwisep Society, Sun Fubai dan Liu Chuanfeng dengan cemas merevisi novelnya. Namun, jumlah pekerjaan yang dibutuhkan tidak sedikit. Sebuah novel yang panjangnya sejuta kata harus direvisi secara keseluruhan. Apalagi harus bisa mencocokkan awal dan akhir. Sekalipun mereka tidak tidur atau istirahat, itu bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dalam beberapa hari. Sun Fubai juga berkata, Kingshan, ini terlalu terburu-buru. Kami hanya bisa mencoba yang terbaik. Li Qingshan kemudian berkata kepada Liu Chuanfeng, bantu aku menggambar beberapa hal. Saya tidak punya waktu. Liu Chuanfeng berteriak. Kalau begitu aku akan mencari artis lain. Li Qingshan ingat bahwa Kludwisep Society juga memiliki banyak seniman yang berspesialisasi dalam menggambar ilustrasi untuk novel. Li Qingshan memilih seorang seniman muda yang bisa menggambar dengan cermat, kemudian menyuarakan pemikirannya dan meminta mereka menggambar. Setelah kunjungan Li Qingshan, anggota Kludwisep Society mengetahui bahwa dia adalah salah satu dari tiga master. Mereka tidak berani lalai dan buru-buru menarik sekuat tenaga. Li Qingshan bermeditasi. Beberapa saat kemudian, seorang seniman menyerahkan contoh gambarnya. Bos, bagaimana menurutmu? Artis lainnya buru-buru mempercepat. Li Qingshan melihatnya. Sungguh nyata dan luar biasa indah. Gambaran seorang pemuda miskin tergambar jelas di atas kertas. Namun, Li Qingshan menggelengkan kepalanya. Tidak, gambarnya terlalu bagus. Bagaimana mungkin gambar yang bagus tidak berhasil? Kedua artis itu saling memandang dengan cemas. Ini untuk anak-anak. Saya harus membuatnya sesederhana dan sejelas mungkin, dan tidak meninggalkan ruang kosong. Saya ingin penuh warna. Li Qingshan membenarkan pemikirannya. Kisah ini hanya bisa diungkapkan dengan gambar. Saat itu, dia telah membaca buku bergambar. Dan dia harus memastikan bahwa dia dapat memahami arti gambar tersebut. Kemampuan baca tulis anak-anak sangat terbatas. Kalau dipikir-pikir, yang dibuatnya sekarang bukan lagi yang namanya novel, melainkan komik atau komik. Namun, novelis aslinya selalu didasarkan pada desas-desus. Mereka tidak berpegang teguh pada kata-kata. Apapun cara yang digunakan, cukuplah asalkan masyarakat mengetahui dan mempercayainya. Dia ingin menggunakan metode seniman untuk mengalahkan seniman. Dia tinggal di Kludwisep Society sampai malam hari, dan akhirnya memutuskan gaya gambarnya. Namun, sesederhana apapun, gambar yang dihasilkan kedua seniman tersebut masih jauh lebih indah dari buku bergambar dalam ingatannya. Kemudian, ia segera mengumpulkan semua seniman yang ahli dalam menggambar dengan cermat dan mulai meniru gambar tersebut. Ceritanya sangat sederhana, dan totalnya kurang dari seratus halaman. Pada akhirnya, Li Qingshan menambahkan suli suara yang sangat sederhana hingga hampir kekanak-kanakan di bagian bawah gambar dan menjadi buku bergambar. Li Qingshan menimbangnya di tangannya. Naskah asli sangat penting untuk memanggil karakter dalam buku, serta kartu asnya untuk mengalahkan Chu dan Qingshan pelukis. Di kota kecil 30 km jauhnya dari kota Clear River. Buk-buk-buk. Buk-buk-buk. Seorang penjaja mengunya gendang dan membawa tiang bahu, berjalan melewati gang yang dilapisi batu kapur. Di gang, sebuah pintu terbuka, dan sebuah kepala kecil muncul. Paman penjual, apakah kamu punya permen? Iya, permen wijen, permen maltosa, permen manis. Kami punya segalanya. Penjual itu berteriak sekuat tenaga, menyebutkan serangkaian barang seperti sedang dia nyanyikan. Sekelompok anak-anak berlarian seperti monyet kecil, mengelilingi penjual sambil memegang beberapa koin tembaga di tangan mereka. Apa ini? Seorang anak melihat setumpuk buku bergambar berwarna cerah di barang tersebut. Ada empat kata yang tertulis di sana, tapi dia hanya mengenali kata, kuda. Penjual itu berkata, kaulah yang bermata tajam. Coba lihat. Anak-anak memegang buku di masing-masing tangan dan membaliknya. Mungkin mereka kurang paham dengan isi buku tersebut, namun gambar-gambar indahnya saja sudah cukup menarik perhatian mereka. Hati mereka tiba-tiba goyah. Haruskah mereka membeli permen atau buku? Berapa harga buku ini? Aku akan membelinya, kata seorang anak gemuk. Dia memiliki koin tembaga lebih banyak daripada teman-temannya. Aku akan membelinya juga, kata anak sulung. Dia pernah belajar membaca di sekolah swasta, jadi ketika dia memahami kata-kata di bawah ini, dia langsung tertarik dengan cerita di buku tersebut. Bahkan jika dia tidak mau memakan permen itu, dia akan membelinya. Penjual itu berkata, gratis. Ini hadiah. Satu buku untuk setiap orang. Anda tidak boleh mengambil lebih banyak. Anak-anak bersorak. Bolehkah aku mengambilnya juga? Seorang anak berkata dengan takut-takut. Dibandingkan dengan jaket berlapis kapas milik teman-temannya, pakaian bertambalnya terlihat sangat tipis. Dia tidak membawa satu koin tembaga pun. Dia datang hanya untuk ikut bersenang-senang. Ambil. Penjual itu dengan santai memasukkan dua potong permen lagi ke dalam mulut anak itu. Uang yang dia peroleh dari menyumbangkan buku-buku ini bahkan lebih besar daripada yang dia peroleh dari menjual seluruh barangnya. Dia sangat senang bisa menjalani tahun baru yang baik. Penjual itu berjalan jauh, dan anak-anak berkumpul. Itu begitu indah. Gambar apa ini? Anak tertua terbatuk dua kali, menirukan gurunya. Ayo, aku akan membacakannya untukmu. Sun Suping mengambil babak baru dari Sun Fubai. Dia siap untuk kembali dan merevisinya. Setelah dia memikirkan cara mengatakannya, dia akan mengajarkannya kepada pendongeng lainnya. Meski merasa bukunya tidak akan semenarik saat tidak diubah, namun tidak banyak perubahannya. Jika dia bisa menjelaskan beberapa poin penting dengan baik, itu akan lebih menarik. Memotong bright peak dengan satu tebasan cukup menarik. Pemilik mudanya terlihat muda, tetapi kemampuan menulisnya sangat mengesankan. Dia jauh lebih baik daripada pemilik kedua, nyonya angin bulan. 335 Meski waktunya sempit, langkah Sun Suping tetap mantap. Wajahnya memerah, dan pakaian kainnya telah diganti dengan bulu. Dia tampak energi, sangat berbeda dari sarjana tua miskin di masa lalu. Pekerjaannya saat ini adalah melatih para sarjana muda untuk Kludwisep Society, dan penghasilannya cukup banyak. Meskipun biasanya ia tidak perlu menunjukkan wajahnya di depan umum, ia seringkali mau tidak mau ingin tampil di atas panggung dan mendapatkan tepuk tangan dari penonton. Pertama, dia ingin sekali menunjukkan keahliannya. Kedua, uang yang diperolehnya dari panggung adalah miliknya, dan Kludwisep Society tidak mengambil satu sen pun. Sun Suping, sebaliknya, sering merasa malu dan menasihati atasannya untuk memikirkan jangka panjang dan menarik sejumlah uang. Dia sekarang menganggap Klub Kludwisep sebagai separuh rumahnya. Tentu saja, ia berharap Klub Kludwisep bisa memiliki sejarah panjang dan berkembang sehingga artis-artis rendahan seperti dirinya bisa berjalan dengan punggung tegak. Ketika dia kembali ke kamarnya, dia melihat muridnya, Stoney, berbaring tengkurap dan membaca buku bergambar. Dia mengerutkan kening dan berkata, Stoney, apa yang kamu lihat daripada naik panggung untuk belajar. Sun Suping awalnya tidak berencana membiarkan muridnya melanjutkan pekerjaan ini, tetapi setelah bergabung dengan Klub Kludwisep Society, dia berubah pikiran. Dia ingin mengasuhnya dengan baik. Batu mengangkat kepalanya, Tuan, saya ingin buku ini. Sun Suping pernah membaca buku bergambar Li Qingshan sebelumnya. Meski menarik, itu hanya cerita untuk membuju anak-anak. Hampir tidak ada kata-kata, dan panjangnya terlalu pendek. Kurang cocok dijadikan buku atau lagu, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Sekarang setelah dia mendengar Stoney mengatakan ini, dia merasa bukanlah ide yang buruk untuk menjadikan cerita ini menjadi sebuah segmen. Ini adalah kesempatan bagus bagi Stoney untuk melatih kevasihannya di atas panggung. Liu Chuanfeng dan Sun Fubai mengetahui keberadaan buku bergambar ini. Itu semua berkat koneksi Sun Fubai yang bisa menyebar begitu cepat. Namun, mereka juga merasa bahwa buku bergambar ini, yang tidak memenuhi standar keluarga, tidak mungkin bersaing dengan Cu dan Xing dari sekolah seni lukis. Dalam sekejap mata, mereka melemparkan masalah ini ke pikiran mereka. Mereka lebih fokus merevisi buku Li Qingshan. Setiap selesai merevisi suatu bab, mereka akan langsung menyebarkannya kemana-mana melalui mulut penulisnya. Efeknya luar biasa. Reputasi Clued Wieser Society melonjak, membuat keduanya percaya diri. Lebih dari 10 hari telah berlalu. Li Qingshan duduk di ruang meditasi dan memeriksa tubuhnya. Di dalam jimat ilahi ciptaan besar, titik-titik kekuatan kemauan berkumpul dan bersinar terang. Buku dan lukisannya dengan cepat menyebar di antara kedua kelompok tersebut. Di setiap kedai teh dan kedai minuman, setiap anak saling berbisik, nama Li Qingshan. Itu menyebar sedikit demi sedikit, berubah menjadi keyakinan dan berkumpul menjadi lautan kekuatan harapan. Sementara itu, adapun budidaya tinju sapi setan dengan kekuatan besar, tidak pernah ada hari di mana dia berhenti menggunakan batu roh untuk membeli pil obat. Dia sudah setengah jalan menuju ke sana. Dalam setengah bulan lagi, dia akan bisa mencapai level berikutnya. Melihat hari semakin larut, sudah waktunya dia tiba. Setelah menunggu setengah jam lagi, An akhirnya muncul di luar pintu dan melemparkan dirinya ke pelukan Li Qingshan. Dia tampak sedikit marah. Siapa yang membuat kami begitu marah? Li Qingshan membelai rambut panjangnya sambil tersenyum. Selama periode ini, An sangat sibuk. Para biksu terkemuka yang diundang oleh guru satu pikiran semuanya bergegas dari berbagai tempat. An akan mengunjungi mereka semua, melantunkan Dharma Buddha beberapa kali dan bertukar beberapa kata kebijaksanaan Buddha. Itu pada dasarnya adalah sebuah ujian. Jika biksu terkemuka itu kebetulan membawa satu atau dua murid bersama mereka, maka itu akan menjadi lebih merepotkan. Mereka harus bersaing untuk melihat murid siapa yang lebih baik. Meski tidak ada angin, ombak tetap ada. Dengan budidayaan dalam agama Buddha, guru satu pikiran jelas mencapai kemenangan penuh. Dia dipenuhi dengan rasa bangga, jadi dia berada dalam suasana hati yang gembira setiap hari. An, sebaliknya, sangat kesal. Ini sangat mempengaruhi waktu yang dia habiskan bersama Li Qingshan. Dibandingkan berdebat dengan para biksu, dia lebih bersedia untuk tetap berada dalam pelukannya dengan damai. Dia beralih ke posisi yang lebih nyaman. Jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa memang benar. Semua keledai botak ini harus dibakar sampai mati. Hari ini, biarawati yang dibawa oleh biarawati tua itu jelas tidak bisa menang melawanku dalam sebuah argumen, namun dia bersikeras agar aku mencukur rambutku, atau aku tidak akan bersih sama sekali. Ini kekalahanku. Dia tidak peduli dengan hasilnya, tapi dia tidak ingin membuang waktu. Li Qingshan tertawa dan mencubit ujung hidungnya. Sepertinya pemahamanmu tentang jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa telah meningkat lagi. Tepat, An memegang tangannya dan dengan cermat mempelajari pola di atasnya. Matanya yang besar berkedip beberapa kali, dan dia tiba-tiba teringat sesuatu. Ayo pergi ke budidaya terpencil. Sejak kapan budidaya terpencil yang membosankan menjadi kegiatan favoritnya? Itu adalah kesendirian di mana dia tidak akan pernah diganggu. Li Qingshan berkata, pertemuan Dharma akan segera dimulai secara resmi. Jika saya berkultifasi terpencil sekarang, guru satu pikiran pasti akan memakan saya. Jalan tulang putih dan keindahan luar biasa. An hanya bertingkah genit. Di hadapannya, dia akan selalu menjadi sedikit lebih normal. Li Qingshan berkata, hanya ada kita berdua di pulau saat ini, jadi anggap saja ini sebagai budidaya terpencil. Kita akan melakukan budidaya terpencil selama beberapa jam. An berkata dengan lembut, baiklah. Keesokan paginya, aroma cendana tercium di udara. An sudah pergi. Sejak biksu terkemuka pertama tiba, dia bertanggung jawab atas setiap kelas pagi di kuil Anasravana. Ini seharusnya merupakan suatu kehormatan yang luar biasa, tetapi hal ini juga membuatnya sangat kesulitan. Guru satu pikiran tahu bahwa muridnya tidak mudah untuk ditenangkan. Dia takut dia akan dengan keras kepala bersih keras melakukan sesuatu dengan caranya sendiri dan menjadi bahan tertawaan, jadi dia menjanjikan banyak pil padanya. Untuk mendapatkan sebagian pil untuk Li Qingshan, yang bisa dia lakukan hanyalah memikul tanggung jawab sebagai murid utama sekolah Buddha dengan serius. Selama dia bisa membantunya, dia bisa menanggung perpisahan sesaat ini. Li Qingshan menerima pil darinya. Selain senang dan lega, ia juga merasa hal itu agak aneh. Dia menggelengkan kepalanya dan membuang pikiran aneh ini dari kepalanya. Dia belum memberi tahu tentang apa yang ditinggalkan Kian Rongsi. Sebagai walinya, dia tidak ingin An berhubungan dengan wanita seperti itu. Tentu saja, jika Kian Rongsi benar-benar mati di luar, dia bisa memberi tahu An. Lagipula orang mati tidak akan mempengaruhi masa depanan. Namun, dia belum pernah mendengar hal seperti itu. Dia hanya mendengar dari Han Kiongsi bahwa setelah Kian Rongsi menyelesaikan misi dengan selamat, dia segera menerima misi kedua. Lokasi misinya bahkan lebih jauh dari markas utama pengawal Hawk Wolf di prefektur Clear River. Dia pada dasarnya tampak seperti sedang mencari kematian. Namun, Li Qingshan merasa dia tidak akan mati begitu saja di luar. Jika dia tidak cukup percaya diri, dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Apapun, hidup atau matinya tidak ada hubungannya dengan dia. Li Qingshan berdiri dan berjalan ke kedalaman hutan bambu. Dia mulai berlatih. Han bekerja keras demi dia, jadi bagaimana dia bisa mengendur. Terdengar gemerisik yang tidak wajar dari dedaunan. Li Qingshan tiba-tiba berbalik dan melayangkan pukulan. Dengan keras, benda itu mendarat di tangan yang sepertinya terbuat dari logam. Li Qingshan berkata, Tiyi, kenapa kamu datang? Saya datang untuk membayar hutang saya. Han Tiyi sedikit terkejut. Kekuatan pukulannya justru membuat tangannya sedikit sakit. Aku hampir lupa. Tang Si masih berhutang dua pukulan padaku. Li Qingshan mengayunkan tinjunya. Han Tiyi mundur dengan cepat, menghilang ke dalam hutan bambu. Datanglah ke stadion seni bela diri utama sekolah militer. Jangan lupa, kamu juga punya hutang yang harus dibayar. Sayangnya, saya paling suka menagih hutang, bukan membayarnya. Li Qingshan melesat seperti anak panah, langsung mengejarnya. 336. Hutan bambu berubah menjadi bidang bayangan hijau berwarna-warni yang mundur ke kedua sisi Li Qingshan. Danau ular naga yang mempesona tiba-tiba muncul di hadapannya. Gelombang air mengalir menuju pulau perang besar. Di depan ombak, Han Tiyi berjalan di atas air seolah-olah sedang berjalan di tanah datar. Li Qingshan melompat dan menginjak awan. Dia mengendarai awan dan mengejarnya, meninggalkan jejak awan yang panjang di belakangnya. Pilar-pilar besar dengan ketinggian berbeda mencapai langit. Lapangan seni bela diri besar sekolah militer berada tepat di depannya. Mata Li Qingshan tiba-tiba menyipit. Beberapa ratus murid sekolah militer berdiri berbaris rapi di stadion seni bela diri seperti patung. Setidaknya ada satu hingga dua ratus murid militer yang muncul kali ini. Mereka telah meninggal dalam bencana sekte teratai putih. Meski semuanya tanpa ekspresi, ada rasa duka yang masih melekat di udara. Setelah melalui baptisan hidup dan mati, momentum mereka bahkan lebih dahsyat dari sebelumnya. Pasukan dengan kemarahan yang wajar pasti akan menang. Han Tiyi melewati formasi dan tiba-tiba berbalik. Tubuhnya masih meluncur ke belakang karena inersia. Kakinya membajak dua alur dangkal di tanah. Dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi seperti tombak dan mengarahkannya ke Li Qingshan. Pembalasan dendam Pembalasan dendam Raungannya seperti tanah longsor dan guntur. Li Qingshan melompat turun dari awan. Dia berjongkok dan mendarat dengan keras di tanah. Dia berdiri dan mengulurkan tangan kanannya seolah mengajak, Ayo! Kali ini, tidak ada penonton di pulau itu. Selain murid militer, tidak ada murid lain yang diizinkan memasuki pulau itu. Dua pengecualian hanyalah Han Qiongzi dan Ru Xin. Han Qiongzi berdiri bersama sepuluh murid militer. Dia penuh minat dan semangat juang. Kali ini, Li Qingshan pasti akan kalah. Dia belum melihat kekuatan sebenarnya dari sekolah militer. Namun, dia merasa pria ini sangat menawan ketika dia bertarung melawan begitu banyak orang tanpa rasa takut. Ru Xin berdiri di sisi lain lapangan seni bela diri besar di atas platform pilar yang tingginya beberapa meter. Melihat ke bawah ke seluruh medan perang, bibir merahnya terbuka, dan memasukkan Zen Qi ke dalam suaranya, bersikaplah lebih keras. Li Qingshan menutup telinga. Kali ini, dia tidak bisa menahan diri meskipun dia menginginkannya. Dia menggerakkan kakinya dan berlari ke depan dengan cepat. Detik berikutnya, dia berubah menjadi harimau hitam dan menyerbu ke dalam formasi militer. Beberapa murid militer terlempar karena tabrakan tersebut. Saat dia menoleh, matanya seperti mata harimau. Matanya yang seperti serigala bertemu dengan matanya. Siapkan formasi. Dia meraung. Para murid militer di sekitar Li Qingshan menahan diri untuk tidak menyerang. Mereka semua mundur, memperlihatkan 12 orang terkuat dan perlahan maju. Jika itu adalah serangan gabungan. Tidak ada satupun sekolah yang mampu mengalahkan kaum militeris. Benar saja, itu lebih seperti ahli strategi militer. Li Qingshan menyeringai. Dari lemah menjadi kuat, lebih baik memberikan segalanya. Di mata para murid militer. Namun, itu seperti olok-olok atas penghinaan akibat kekalahan telak terakhir kali. Kesedihan karena kehilangan kawan seketika berubah menjadi kobaran api amarah. Saat mereka menyerang di saat yang sama, Zenki mereka berubah menjadi pedang, tombak, es, dan api. Terakhir kali, mereka bahkan tidak menggunakan serangan gabungan sampai akhir, tapi sekarang mereka langsung menggunakannya. Keputusan seperti itu terlintas di benak mereka. Kali ini, aku hanya butuh satu gerakan untuk membuatmu terjatuh. Sebaliknya, hati Li Qingshan setenang air. Dia menggunakan indera kenamnya untuk merasakan segala sesuatu yang ada di depannya. Seperti yang diharapkan, tidak ada satu pun cacat. Lalu, dia akan membuat cacat. Li Qingshan mengangkat tangannya. Zenki biru seperti gelombang melingkari lengannya. Namun, dia tidak menyerang murid militer manapun. Sebaliknya, dia dengan keras membenturkan tangannya ke tanah. Bang, tanah bergetar, dan lubang yang dalam pun terbentuk. Gelombang kejut berbentuk cincin menyebar ke segala arah. Setiap murid militer tidak bisa menahan gemetar. Tidak memiliki kekurangan adalah kesempurnaan. Sekali kesempurnaan dihancurkan, kesempurnaan itu akan penuh dengan kekurangan. Melihat Li Qingshan lagi, dia telah menggunakan kekuatan pantulan untuk melompat ke udara. Pedang, tombak, es, dan api semuanya lewat di bawah kakinya. Dia setengah ketukan terlalu lambat. Li Qingshan melihat ke bawah kemedan perang. Dia mendorong telapak tangannya ke belakang. Tubuhnya seperti tombak lurus, menusuk sekelompok besar murid militer yang lebih lemah. Dunia kultifator adalah dunia yang mengejar kekuatan individu. Yang kuat menguasai segalanya. Mereka tidak dibatasi oleh pihak yang lemah. Bagaimana bisa begitu mudah untuk menang dengan mengepung mereka? Melihat situasi sebelumnya akan terulang kembali, Han Kyungsi menggelengkan kepalanya. Rusin berjongkok di sisi pilar tanpa mempedulikan citranya. Dia tersenyum bahagia dengan bibir merah dan gigi putihnya. Sepertinya dia tidak akan bisa mendapatkan biaya konsultasi sebanyak itu kali ini. Namun, melihat dia menderita adalah hal yang berharga. Seekor ular besar membuka mulutnya yang berdarah dan mencoba menelan Li Qingshan. Kepala ular tampak kokoh, dan leher ular tampak ilusi. Namun, ketika mencapai tubuh ular, ia menjadi pingsan dan menyatu dengan 500 murid militer yang mengelilinginya. Tanpa disadari, mereka telah membentuk formasi berputar yang aneh. Kartu Truf terkuat militer, formasi militer. Melalui pelatihan ketat, semangat dan kemauan setiap orang digabung menjadi satu. Dengan kekuatan gabungan dari semua orang, mereka membentuk satu serangan. Formasi ular melingkar secara khusus dibentuk untuk membunuh para pembudidaya yang kuat. Energi vital melonjak, Li Qingshan berbalik dan meninju. Dengan keras, Li Qingshan terlempar. Dia menabrak pilar dan meluncur ke bawah. Tubuhnya terasa seperti akan hancur. Energi vital besar yang terkandung di kepala ular itu mungkin hanya sebanding dengan yang dimiliki oleh seorang penggarap yayasan. Hei, aku baik-baik saja. Li Qingshan mengangkat kepalanya dan menatap mata Ru Xin yang tersenyum. Dia tertawa keras dan berkata, menarik. Pertama kali dia mengalahkan murid militer itu menarik. Jika dia mengalami pengalaman yang sama lagi, dia pun akan merasa bosan. Hanya lawan yang kuat yang layak ditantang. Han Qiongzi mengepalkan tangannya rat-rat dan menunjukkan ekspresi khawatir. Namun, ketika dia melihat wanita eksentrik dari sekolah kedokteran berbicara dan tertawa, api tanpa nama segera berkobar di hatinya. Dia mengayunkan tinjunya dan berkata, balas dendam. Han Tiyi meliriknya dan melambaikan tangannya. Maju! Li Qingshan menopang tubuhnya dengan lutut. Melihat tentara perlahan mendekat dan seekor ular panjang menjulurkan lidahnya ke langit, dia tersenyum dan bergerak maju. Boom! Kepala ular itu menggigit dan membuat lubang besar di tanah. Li Qingshan sudah bersiap dan menghindar. Mengandalkan kecepatan supernya, dia bertahan di luar formasi militer. Dia mencoba menyerang beberapa kali, tetapi dia tidak tahu harus menyerang kemana. Murid militer terlemah adalah ekor ular yang tersembunyi di tengah formasi. Tubuh luar ular itu seperti tembok besi, menghalangi segala kerusakan. Namun, kerugiannya juga sangat jelas terlihat. Kecepatan gerakan mereka terlalu lambat. Bahkan di antara 12 ahli, hanya satu atau dua yang bisa mengimbangi kecepatan Li Qingshan. Namun, mereka tidak berani mendekatinya, takut dia akan membunuh mereka satu per satu. Mereka hanya bisa membiarkannya bergerak bebas. Hanti menggelengkan kepalanya sedikit. Reaksi bocah ini terlalu cepat. Saat ini, ketika orang biasa menghadapi serangan yang begitu mengerikan, mereka pasti akan berpikir untuk menghindar. Jika mereka menghindar, mereka akan dipaksa masuk ke dalam formasi dan hanya akan dicekik sampai mati. Namun, dia melakukan yang sebaliknya dan menghadapi kekerasan tanpa ragu-ragu. Dia juga memiliki kualifikasi untuk menghadapi kekerasan dengan kekerasan. Jika praktisi kilapisan ketujuh biasa berani menghadapi kekuatan dengan kepala ular, bahkan jika mereka tidak mati, mereka akan terluka parah. Namun, dia hanya berdiri dan menepuk pantatnya seolah tidak terjadi apa-apa. Li Qingshan terus bergerak, memimpin seluruh formasi militer. Tiba-tiba, senyuman muncul di wajahnya. Akhirnya, dia melihat titik lemahnya. Dengan lompatan, dia menyerbu ke dalam formasi militer. Setelah beberapa saat, di lapangan latihan bela diri besar, 500 murid militer tergeletak di tanah. Namun, selama mereka masih sadar, mereka semua bersorak. Banyak di antara mereka yang menitikan air mata kegirangan. Mereka telah menang. Li Qingshan yang seperti monster itu akhirnya jatuh. Depresi dan penghinaan yang telah terpendam di hati mereka selama berhari-hari sepertinya telah terobati saat ini. Li Qingshan menyerbu ke dalam formasi ular melingkar dan dengan cepat memisahkan formasi militer tersebut. Namun, dia langsung terjerumus ke dalam pertarungan sengit. Karena dia baru saja menerima serangan itu, dia menderita luka dalam. Akhirnya, Ki aslinya habis dan kekuatan fisiknya tidak tahan lagi. Dia pingsan. Dia berbaring telentang dan menatap langit cerah. Tiba-tiba, sesosok tubuh menghalangi sinar matahari. Han Tiyi mengulurkan tangannya. Li Qingshan menggenggam tangan itu dan berdiri. Sekelompok murid militer memandang Li Qingshan. Ketika kemarahan dan penghinaan mereka meredah, mereka semua merasakan kekaguman. Bagaimanapun, pria ini telah bertarung melawan mereka semua dengan kekuatannya sendiri. Meski kalah, itu tetap suatu kehormatan. Apakah kamu ingin mempelajari teknik pertempuran militer? Wajah tampan Han Tiyi yang terbuat dari es dan besi tampak sedikit lebih lembut. Li Qingshan tersenyum dan berkata, Tentu saja, tapi saya perlu istirahat dulu. Dia berteriak, Rusin. Saya di sini. Terima kasih atas dukungan Anda. Tiga ribu batu roh. Rusin tiba di atas daun hijau dan berkata sambil tersenyum. Saya tidak memiliki satupun batu roh saat ini. Perkataan Li Qingshan tidak salah. Dia telah menggunakan semua batu rohnya untuk membeli pil obat. Tentu saja, dia tidak akan menggunakan yang diberikan Qian Rongzi padanya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tidak apa-apa jika kamu memiliki alat roh atau jimat. Nanti aku akan memilih sendiri. Tidur. Rusin melambaikan tangannya dan daun hijau itu berhamburan, mengangkat semua murid militer yang terluka parah. Bagaimana saya bisa tidur? Li Qingshan berkata kepada Han Qiongzi, yang berada di sampingnya, kakak senior Han, bantu aku mengawasinya. Jangan biarkan wanita ini mencuri barang-barangku. Dia kelelahan dan tertidur, mendengkur di mana-mana. Kenapa aku? Hei, jangan tidur. Han Qiongzi melihat Li Qingshan terluka parah. Dia awalnya ingin mengikutinya, tetapi di depan begitu banyak murid militer, dia tidak sanggup melakukannya. Semua orang sepertinya tahu apa yang dia pikirkan. Dia ragu-ragu, tetapi ketika dia mendengar ini, dia merasa sangat bahagia. Han Tihi berkata, Pergilah. Saya akan menjaga para murid militer dan membantu menegosiasikan harga. Saya selalu ditipu. Han Qiongzi menemukan alasan, baik itu murid militer atau keluarga Han, mereka tidak kekurangan biaya konsultasi. Meskipun mulut rusin tidak kenal ampun, biaya yang dia kenakan dianggap adil. Di pulau kebajikan, para murid militer yang sedang menunggu untuk dirawat oleh nona pertama tidak terlihat. Han Qiongzi duduk di depan tempat tidur, memegangi pipinya dan menatap lurus ke arah Li Qingshan. Dia belum pernah begitu tersentuh oleh seorang pria seumur hidupnya. Sejak kecil, Han Tiyi sering diberi pelajaran oleh lelaki tua itu hingga ia dilumuri luka-luka dan terbaring di tempat tidur. Dia juga akan berdiri di samping tempat tidur dan tertawa keras. Tok, tok, tok. Apakah kamu sudah cukup melihatnya? Rusin mengetuk pintu dan berkata sambil tersenyum. Kapan kamu? Han Qiongzi melompat. Aku sudah berdiri di sini selama dua jam. Apa kamu tidak melihatnya? Rusin berkata dengan heran. Apa? Tentu saja saya melihatnya. Itu sebabnya saya bertanya apakah Anda sudah cukup melihatnya? Kamu bercanda. Aku baru saja tiba. Han Qiongzi tidak bisa menahan tatapannya. Wajahnya memerah dan dia berkata, jangan sentuh barang-barangnya. Aku akan melihat yang lain. Lalu dia bergegas keluar pintu. Rusin berjalan ke tempat tidur Li Qingshan dan melihat seratus kantong harta karun di pinggangnya. Dia mengulurkan tangan untuk mengambilnya, tetapi di tengah jalan, dia tiba-tiba mengepalkan tinjunya dan meninju perut bagian bawah Li Qingshan. Dia berkata sambil tersenyum, kamu sudah bangun. Li Qingshan memegangi perutnya dan menopang dirinya. Kamu gila. Rusin berkata, siapa yang menyuruhmu memutuskan kontrak? Aku sudah menyuruhmu untuk lebih berhati-hati. Kemenangan dan kekalahan adalah hal biasa di militer. Saya sudah mencoba yang terbaik. Bersikap santai padanya tidak dianggap sebagai upaya terbaikmu. Rusin tiba-tiba menekan bahu Li Qingshan. Wajah lembutnya hanya beberapa inci jauhnya. Dia mengguncangnya dengan ringan dan menghela nafas. 337. Aku tidak melakukannya dengan mudah. Li Qingshan dengan santai mendorongnya menjauh. Sejak kesalahpahaman terselesaikan, dia tidak lagi memikirkan Rusin. Temperamen wanita ini terlalu buruk. Dia selalu dalam keadaan nakal. Ia tidak ingin dibodohi oleh orang lain tanpa alasan. Rusin berkata, kamu jelas bisa menang, tapi kamu kalah. Bukankah ini dianggap mudah? 500 orang yang bekerja bersama bukanlah tugas yang mudah. Untuk itu diperlukan tingkat disiplin yang sangat tinggi. Mempertahankan formasi ular melingkar bahkan lebih melelahkan. Selama Li Qingshan menyeretnya keluar, tidak butuh waktu lama sampai formasi itu runtuh dengan sendirinya. Dia kemudian bisa menggunakan metode yang sama yang dia gunakan terakhir kali untuk mengalahkan mereka satu per satu. Akan lebih mudah untuk mengalahkan kelompok murid militer yang telah kehilangan banyak jumlah dan semangat dibandingkan sebelumnya. Tidakkah menurutmu membosankan untuk menang seperti itu? Li Qingshan kembali berbaring di tempat tidur. Itu bukanlah pertarungan hidup dan mati, jadi tidak perlu membuang banyak tenaga. Menang atau kalah bukanlah masalah besar. Kuncinya adalah mendapatkan pencerahan darinya, melatih tubuh, mengasah keterampilan, dan mempersiapkan hari di masa depan. Tentu saja aku tidak akan membosankan jika aku memiliki batu roh untuk diambil. Wanita suka menawar setiap onsnya. Tidakkah kamu memahami prinsip sungai kecil yang mengalir dalam waktu lama? Ayo, kamu meremehkan wanita. Rusin mencubit bahu Li Qingshan. Kekuatanmu sepertinya meningkat lagi. Satu batu roh, dua batu roh. Kamu, Rusin tertegun. Li Qingshan meraih tangan putih rampingnya lagi. Saat ini, kita dalam kondisi seimbang. Rasakan sebanyak yang kamu mau. Meskipun dia selalu nakal, dia merasa jauh lebih santai saat bersamanya. Kamu berharap. Rusin tertawa, tapi wajahnya menjadi gelap. Hahaha, Li Qingshan, kamu mengalami hari seperti itu. Apa yang kalian berdua lakukan? Rusin, katakan padaku, apa yang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Cutian bergegas masuk seperti angin puyuh. Dia menunjuk ke arah Li Qingshan dan tertawa, tetapi ketika dia melihat mereka berdua, dia tidak dapat menerimanya. Li Qingshan, kamu, kamu, Han Qiongzi hendak menghentikan cutian ketika dia melihat adegan ini. Bahkan Rusin memutar matanya. Apa yang salah dengan kita? Seolah-olah dia tertangkap basah sedang beraksi. Li Qingshan kembali ke Pulau Perang Besar. Dia menemukan Han Tiyi. Han Anjun sedang menguliahi para murid militer sementara Han Tiyi berdiri di sampingnya. Saat dia melihat Li Qingshan, Han Anjun cemberut dengan marah. Han Tiyi berjalan mendekat dan berkata pada Li Qingshan, ikuti aku. Li Qingshan mengikuti Han Tiyi ke gerbang besi. Han Tiyi mengeluarkan tanda pinggangnya, membuka gerbang besi, dan berjalan menuju ke gelapan. Gerbang dibuka satu per satu. Semakin banyak pintu yang tertutup, dan keduanya masuk lebih dalam ke bawah tanah. Li Qingshan tidak pernah memikirkan hal itu di bawah Pulau Perang Besar. Itu adalah dunia yang sangat berbeda. Dia semakin penasaran dengan teknik pertarungan seperti apa yang akan diajarkan Han Tiyi padanya. Akhirnya, ketika mereka mencapai level terendah, mereka melihat sebuah formasi memancarkan cahaya spiritual, memancarkan cahaya spiritual yang sangat besar. Ternyata di sini dibangun sekolah formasi militer. Seperti yang diharapkan dari sekolah militer. Keamanan formasi jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan sekolah novel, yang dibangun dengan santai di tengah hutan bambu. Namun, itu bukanlah gudang koleksi buku yang dibayangkan Sang Suan. Han Tiyi berhenti, berbalik, dan berkata, Terima kasih. Jika Rusin bisa melihatnya, dia juga bisa melihatnya. Meskipun tujuan awal pemanggilan Li Qingshan adalah untuk memberi para murid militer rasa bahaya dan kesempatan untuk bertarung, setelah mengalami kekacauan di sekte teratai putih, mereka tidak bisa kalah lagi. Kalah satu atau dua kali memang bisa meningkatkan semangat mereka, namun jika kalah terus-terusan akan melemahkan kemauan tentara. Mereka sangat membutuhkan kemenangan untuk meningkatkan moral mereka. Li Qingshan berkata, Untuk apa aku berterima kasih. Aku bilang aku sudah melakukan yang terbaik. Mengalahkan seorang murid militer tidak memberinya manfaat praktis apapun. Sebaliknya, dia kehilangan peluang besar untuk pertarungan sebenarnya. Setelah pertempuran ini, efek dari berlatih tinju kekuatan besar iblis sapi jauh lebih baik daripada berlatih tinju di hutan bambu. Han Tiyi berkata, Kamu bisa memukulku untuk kedua kalinya. Li Qingshan berkata, Jika saya ingin bertarung, saya akan bertarung secara terbuka dan tidak secara diam-diam. Saya tidak suka karung tinju, jadi Anda dapat melawan sebanyak yang Anda inginkan di masa depan. Kalau begitu jangan pernah berpikir untuk menyentuh wajahku lagi. Dalam kegelapan, mulut Han Tiyi tampak melengkung, tapi itu hanya sesaat. Li Qingshan berkata, Saya biasanya melakukan apa yang saya katakan. Kurangi omong kosong, di mana teknik bertarungnya. Han Tiyi mengeluarkan selusin gulungan batu giok dari seratus kantong harta karunnya. Ini semua adalah teknik pertempuran yang cocok untuk Gui Water Truki. Kamu tidak memanggilku ke tempat rahasia hanya untuk mengucapkan kata-kata itu, kan? Jadi bagaimana kalau aku melakukannya? Li Qingshan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis saat dia melihat ke bawah. Yang disebut teknik pertarungan adalah teknik pertarungan yang menggabungkan ki dan darah. Itu mirip dengan mantra tapi berbeda dari mantra. Bisa dibilang, itu adalah seni bela diri yang unggul. Penduduk Jianghu tidak hanya harus mengembangkan kekuatan batin, tetapi mereka juga harus mengembangkan semua jenis seni bela diri untuk melepaskan kekuatan tempur mereka. Penggarapnya sama, dan kedalaman serta variasi ki sejati bahkan lebih besar daripada kekuatan batin. Bagi Li Qingshan, yang pandai dalam pertarungan jarak dekat, itu adalah keterampilan yang diperlukan. Dalam pertarungan yang bisa berubah dalam sekejap, menjadi sedikit lebih cepat di saat kritis adalah perbedaan antara hidup dan mati. Sama seperti seni bela diri, ada juga perbedaan kekuatan antara keterampilan bertarung. Apa yang Han Tihi keluarkan adalah keterampilan bertarung yang langka dan kuat. Bahkan jika dia adalah seorang murid militer, dia tidak memiliki kinerja yang luar biasa. Dia tidak akan diajari. Meskipun ratusan klan dapat berkomunikasi satu sama lain, hal-hal inti tidak dapat diajarkan kepada orang luar. Belum lagi, ada teknik pertempuran yang dikumpulkan sendiri oleh klan Han, dan itu hanya diajarkan kepada murid klan Han. Tanpa izin Han Anjun, Han Tihi tidak punya hak untuk mengeluarkannya. Ini bukan lagi hanya demi melatih Li Qingshan untuk militer. Hari itu di kota angin kuno, Li Qingshan membiarkan Han Qiongzi pergi terlebih dahulu, dan kemudian dia secara pribadi membuka jalan baginya untuk melarikan diri. Han Anjun melihatnya dengan matanya sendiri. Meski dia tidak mengatakannya, dia punya rencananya sendiri. Li Qingshan juga merasakan sesuatu tentang ini. Tatapannya tiba-tiba membeku pada gulungan batu giyok, dan dia mengeluarkan suara kejutan yang lembut. Teknik pertarungan ini memiliki nama yang sangat agung, Ocean Wilding. Kata pengantarnya berbunyi, serap kekuatan seratus sungai, manfaatkan luasnya lautan, dan raih pahala yang tak terbatas. Lima kata segera muncul di benak Li Qingshan. Teknik laut tanpa batas, dan ini bukan pertama kalinya Li Qingshan mendengar ini. Untuk membantu Li Qingshan membuat pilihan yang tepat, Han Tihi juga berkata, kamu memiliki mata yang bagus. Ini adalah teknik pertarungan terkuat dari semuanya, tetapi memerlukan metode kultivasi khusus untuk mengaktifkannya. Meskipun ki sejatimu murni, masih agak kurang, sebaiknya ganti ke yang lain. Ini semakin menegaskan dugaan Li Qingshan. Penggunaan samudera ini kemungkinan besar merupakan teknik pertempuran yang berasal dari teknik samudera tanpa batas. Sebuah sekte secara alami tidak dapat didukung hanya dengan satu metode budidaya. Setelah jatuhnya sekte laut luas, berbagai metode budidaya tersebar, dan penggunaan lautan jatuh ke tangan klan Han. Li Qingshan buru-buru berkata, Tahukah Anda di mana saya bisa menemukan metode kultivasi untuk mengaktifkan teknik pertempuran ini? 338 Namun jawaban Han Tiyi mengecewakan Li Qingshan. Dia tidak mengetahui keberadaan teknik ini saat ini, jadi dia merekomendasikan satu set tinju penghancur tulang es kepada Li Qingshan, yang dapat mengubah ki air Gui seseorang menjadi kekuatan es yang ekstrim. Itu sangat merusak, dan juga bisa memadatkan ice battle armor di sekitar tubuh seseorang, menggabungkan serangan dan pertahanan. Li Qingshan telah membaca semua slip diok ini. Ki sejati air Gui tidak mahir dalam menghancurkan, jadi sebagian besar keterampilan bertarung ini mengikuti jalur yang lembut, dengan fokus pada penggunaan kelembutan untuk mengatasi ketangguhan. Tinju penghancur tulang es bisa dianggap sebagai tinju yang memiliki kekuatan ofensif terbesar, namun itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan keganasan dan kebrutalan ocean wielding. Keterampilan tempur sekte lautan ini benar-benar membalikkan pepatah bahwa Gui Water Ki tidak pandai menyerang. Setelah digunakan, itu seperti gelombang besar dan tsunami, dan terus-menerus. Li Qingshan berpikir sejenak dan membuka matanya, saya memilih ini. Dia memasukkan, ocean wielding, ke dalam tasnya. Li Qingshan tidak mencoba bertaruh pada keberuntungan. Jika Ki tidak bisa menggunakan keterampilan tempur ini, lalu bagaimana dengan Demoniki? Demonikinya juga memiliki atribut air. Tak perlu dikatakan, itu sangat sengit dan sombong. Pastinya tidak menjadi masalah untuk menggunakan skill tempur ini. Jalan setan adalah fondasinya. Dalam sekejap, dia secara alami membuat pilihan. Selain itu, dia mungkin bisa menemukan volume kedua, Arts of the Boundless Ocean. Han Tihi tidak banyak bicara. Dia menyingkirkan slip diok lainnya dan kembali ke tanah bersama Li Qingshan. Setelah Han Anjun selesai mengajar, dia tiba-tiba menunjuk ke arah Li Qingshan dan berkata kepada murid militer, tidak akan lama lagi orang ini akan menjadi lebih kuat. Pada saat itu, apa yang akan kamu lakukan? Kalahkan dia, kata murid militer itu dengan aura yang mengesankan. Li Qingshan tersenyum. Kalau begitu mari kita lihat siapa yang berkembang lebih cepat. Gui Water Key miliknya sangat kental. Meski agak sulit menggunakannya untuk menggunakan Ocean Wilding, bukan tidak mungkin. Selama dia bisa mengerahkan sepersepuluh dari kekuatannya, itu akan meningkatkan kekuatan tempurnya secara signifikan. Hari berikutnya, pagi-pagi, matahari merah baru saja muncul dari Danau Naga dan Ular ketika Bel di Pulau Anasravana berbunyi keras. Dharma Buddha yang telah dipersiapkan oleh guru satu pikiran sejak lama. Ini akhirnya dimulai. Seluruh Pulau Anasravana diselimuti kabut berwarna krem yang mengeluarkan aroma samar kayu cendana. Suara ikan kayu dipukul. Nyanyian kitab suci masih terdengar di langit di atas kuil Anasrava. Ola kuil dan pagoda kuno tampak lebih bermartabat. Sebanyak sembilan biksu senior dari Rana Foundation Building telah tiba. Masing-masing dari mereka memiliki penampilan yang bermartabat. Meskipun ini adalah masalah buddhis, namun ini sangatlah penting. Ada juga beberapa kepala klan, dipimpin oleh Liu Changqing, yang keluar untuk menjamu mereka dan kemudian tinggal untuk mendengarkan hotbah. Banyak murid dari berbagai sekte datang. Dao Agung juga sama, bahkan jika seseorang tidak belajar dari agama Buddha, jika seseorang dapat memperoleh kebijaksanaan. Itu juga bermanfaat bagi budidaya seseorang. Li Qingshan pergi ke samping untuk mendengarkan sebentar. Dia merasa pusing, dan yang bisa dilihatnya hanyalah kepalanya yang botak dan mengkilat. Pepatah Zen apa? Pepatah apa? Saya tidak mengerti semua itu. Yang dia lihat hanyalah Little N dengan jubah kasaya berwarna putih kebiruan. Rambutnya yang panjang dan hitam menyerupai rumput laut menutupi bahunya. Dia duduk di aula kuil, terkadang berpikir, terkadang mengangguk, dan terkadang membalas. Dia menghadapi semuanya dengan tenang. Hasilnya, Li Qingshan berhenti khawatir dan mundur diam-diam, kembali ke Pulau Kludwisep untuk berkultivasi dengan rajin. Ketika dia memberikan khotbah, N kecil jarang berbicara, tetapi begitu dia berbicara, para biksu seringkali tidak bisa berkata-kata. Mereka perlu berpikir cukup lama sebelum dapat menjawab. Jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa bukan hanya sekedar kemampuan atau metode kultivasi. Itu juga mencatat kebijaksanaan dan pemahaman seorang kultivator Buddha yang agung. N kecil perlu memahami esensinya. Setiap pertanyaan berkisar pada kemampuan ini, dan dia akan selalu mampu menjawab tepat. Hal ini membuat para biksu merasa segar dan tercerahkan. Mereka seringkali perlu berpikir sebelum dapat menjawab. Semua biksu berpengalaman dalam studi agama Buddha. Setelah berpikir beberapa lama, kemungkinan besar mereka akan dapat menemukan jawabannya. Namun, jawaban-jawaban tersebut seringkali berbeda, sehingga menimbulkan babak baru perdebatan. Ketika para biksu melihat ke arah Little N lagi, tatapan mereka benar-benar berbeda. Mereka curiga bahwa dia juga seorang surgawi yang bereinkarnasi, dan merupakan reinkarnasi dari pemimpin sekte. Jika dia tidak memiliki kebijaksanaan yang tersisa, bagaimana mungkin seorang anak menanyakan pertanyaan mendalam seperti itu? Ada beberapa pertanyaan yang bahkan mereka rasa tidak cukup cerdas untuk menjawabnya. Jelas sekali, mereka tidak bisa menjawab semua pertanyaan Little N. Kalau tidak, budidayanya tidak akan bertahan di yayasan pendirian. Namun, selama proses ini, pemahaman Little N tentang jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa semakin mendalam pada tingkat yang lebih tinggi. Setelah memahaminya, dia bisa melonggarkan kendalinya atas kirefinemennya. Pada hari ketiga setelah pertemuan Dharma dimulai, budidaya kirefinemennya mencapai lapisan ke sembilan. Jelas, dia tidak jauh dari langkah terakhir itu. Hal ini membuat para biksu terkemuka benar-benar tercengang. Mereka belum pernah melihat seseorang berlatih ki seperti sedang minum air. Jika ini terus berlanjut, pendirian yayasan akan sangat mudah. Hal ini memungkinkan master satu pikiran untuk sedikit menyeimbangkan, tetapi rencana awalnya gagal. Saat ini, sepertinya para biksu tidak sedang membimbing Little N. Sebaliknya, sepertinya Little N sedang membimbing para biksu. Namun, hal itu menimbulkan masalah lain. Para beku terkemuka yang tidak peduli pada ketenaran dan kekayaan semuanya menjadi serakah. Mereka merasa bahwa belajar di sekolah agama Buddha tidak dapat dianggap benar-benar menjadikan guru satu pikiran sebagai gurunya. Paling-paling, itu seperti hubungan antara seorang anak dan seorang guru di sekolah swasta. Dengan bakat Little N, dia benar-benar layak mendapatkan master formal dan lebih banyak dukungan. Aliran agama Buddha pada umumnya disebut sebagai Buddha, namun terdapat ratusan bahkan ribuan sekte yang berada di bawahnya. Mereka terus-menerus bersaing satu sama lain. Siapa yang tidak ingin murid seperti itu mewariskan warisannya dan menyebarkan ajarannya? Sudah terlambat bagi master satu pikiran untuk merasa menyesal. Sejak pertemuan Dharma dimulai, dia sama sekali tidak membiarkan N kecil meninggalkan sisinya. Dia bahkan diam-diam menulis surat padanya. Namun, ada orang yang mengetahui hubungan antara Little N dan Li Qingshan. Mereka mengirim murid ke Pulau Kludwisep dan berdiskusi dengan Li Qingshan. Mereka semua diam-diam menawarkan manfaat yang sangat besar, sehingga Little N bisa menjadi murid mereka. Di bawah tirai malam, Li Qingshan mengantar orang lain. Dia berbalik dan melewati koridor yang dalam dan berkelok-kelok, kembali ke kamarnya. Seorang wanita saat ini sedang duduk di kursinya di kamar, membaca buku di bawah lampu. Dia sepertinya baru saja mandi dan mengganti pakaiannya. Rambutnya masih agak lembab, dan dia tampak jauh lebih pendek dibandingkan wanita biasa. Rambutnya hanya mencapai bahunya dan agak acak-acakan. Bahkan ada beberapa halai rambut yang menempel di dahinya dengan cara yang tidak bisa dijinakkan, membuatnya terlihat nakal, imut, dan malas. Jubah katunnya yang tipis, biru tua, dengan jelas menggambarkan lekuk tubuhnya yang menawan, seolah diam-diam memberitahunya bahwa dia sudah menjadi wanita dewasa. Wanita itu tersipu dan menutup bukunya dengan sikap tidak peduli. Dia melirik Li Qingshan. Apa yang kamu lihat? Kakak senior Han. Li Qingshan hanya berani membuat penilaian ini ketika dia mendengar suaranya. Hari ini, Han Qiongzi sangat berbeda dari penampilan kakak perempuannya biasanya. Dia sebenarnya tampak agak lembut saat membaca di bawah lampu. Apa yang salah? Han Qiongzi takut untuk menatap langsung ke mata Li Qingshan. Li Qingshan tersenyum dan berkata, Saya pikir klan Han masih memiliki nona kedua. Mengapa Anda bebas datang hari ini? Setiap orang memiliki kehidupannya masing-masing, dan hal yang sama terjadi pada Han Qiongzi. Hua Sengzan sedang berkultivasi secara tertutup, jadi tanggung jawab sebagai murid utama dan komandan serigala merah menjadi tanggung jawabnya. Namun, hal-hal yang dapat diselesaikan Hua Sengzan dalam dua jam sulit untuk dia tangani meskipun dia menghabiskan sepuluh kali lipat waktunya. Dia benar-benar kewalahan. Untungnya, dia cukup populer dan diberi tugas dengan tegas, jadi dia punya waktu luang. Jika itu terjadi di masa lalu, dia secara alami akan bersantai dan bermain sepuasnya. Namun, selama beberapa hari terakhir, dia merasa agak gelisah. Seringkali, sosok seseorang muncul di benaknya. Hari ini, dia baru saja mandi. Entah kenapa, dia berganti pakaian yang biasanya tidak dia pakai. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berjalan mendekat untuk melihat apa yang sedang dilakukan Li Qingshan. Namun, dia tidak bisa mengatakan itu, jadi dia mengubah topik pembicaraan. Apa yang dilakukan biksu itu di sini? Li Qingshan menceritakan seluruh ceritanya, dan Han Qiongzi berkata, Kuil Lone Mountain juga merupakan sekte berukuran sedang, jadi kita bisa mempertimbangkannya. Guru Lone Mountain adalah seorang kultifator hebat yang telah memadatkan Sarira. Dia terkenal di seluruh dunia. Seluruh Komando Rui. Saya tidak pernah berpikir muridnya akan berpartisipasi dalam pertemuan Dharma kali ini juga. Dia memenuhi syarat untuk menjadi guru Little N. Kuil Lone Mountain tidak terletak di prefektur Clear River. Biksu pendiri yayasan yang datang kali ini adalah murid langsungnya. Salah satu syaratnya adalah menerimanya sebagai murid atas nama gurunya. Li Qingshan berkata, bukankah menyenangkan tetap berada di seratus aliran pemikiran? Han Qiongzi berkata, dengan budidaya N kecil, mencapai pendirian yayasan hanyalah masalah waktu. Bagaimana dia bisa bertahan di seratus aliran pemikiran? Li Qingshan berkata, bukankah Komando Rui juga mempunyai seratus aliran pemikiran? Jadi kamu tidak tahu, ratusan aliran pemikiran di Komando hanya untuk pertunjukan. Dengan perkenalan Han Qiongzi yang cermat, Li Qingshan baru saja mengetahui bahwa seratus aliran pemikiran di Komando Rui bukanlah versi yang diperluas dari prefektur Clear River. Beberapa ratus atau bahkan seribu penggarap yayasan pendirian akan belajar bersama di bawah bimbingan lebih dari selusin penggarap inti emas. Setiap penggarap yayasan pendirian adalah elit yang dapat mendominasi seluruh wilayah. Bagaimana mereka bisa tetap rukun seperti praktisiki? Bahkan lebih mustahil lagi bagi para kultifator inti emas untuk berkumpul bersama. Sebaliknya, mereka semua punya tempat tinggal sendiri. Sebagai hasilnya, ratusan aliran pemikiran di dalam Komando pada dasarnya hanya ada dalam nama saja. Mereka lebih berperan dalam manajemen. Mereka bahkan tidak memiliki fungsi berkomunikasi satu sama lain. Bagaimanapun, barang-barang di domain dasar bisa ditukar. Namun, pada level ini, teknik budidaya apapun tidak akan berguna. Namun, pada tingkat ini, metode budidaya apapun akan menjadi rahasia masing-masing sekolah. Apalagi fakta bahwa murid luar tidak dapat mempelajarinya, bahkan murid sekolah utama pun harus secara khusus mengakui seorang guru sebelum mereka dapat mempelajarinya. Hubungan guru-murid seperti ini bukan lagi hubungan acuh-ta'acuh antara guru dan murid saat ini. Sebaliknya, hubungan itu kembali ke hubungan guru-murid tradisional, di mana mereka seperti ayah dan anak. Pada titik ini, menemukan master yang baik adalah hal yang paling penting. Jangan bilang aku harus mencari master juga, kata Li Qingshan. Tidak heran jika biksu tersebut sebelumnya mengisyaratkan bahwa dia dapat mengunjungi biara Lone Mountain. Han Qiyongzi berkata, tentu saja, siapa yang tidak ingin mencari guru untuk mendukung mereka. Kecuali bakat mereka kurang atau mereka terlalu tua, sehingga mereka tidak dapat menemukan guru yang mau menerimanya. Li Qingshan jelas bukan salah satu dari mereka. Dapat dikatakan bahwa siapapun yang dapat muncul sebagai penggarap yayasan pendirian di bawah sistem biaya aneh dari seratus aliran pemikiran pasti akan menjadi anak ajaib. Mereka tidak perlu khawatir untuk menemukan master. Ini adalah metode khusus pewarisan dari seratus sekolah. Itu berbeda dari sekte budidaya, tetapi juga serupa. Li Qingshan mengulurkan tangannya. Apakah sekolah novel memiliki penggarap inti emas? Atau dengan kata lain, pembudidaya jimat emas? Aliran novel pada dasarnya mengembangkan jimat ilahi ciptaan agung. Setelah kesengsaraan surgawi kedua, warnanya akan berubah menjadi emas. Sebenarnya selain yayasan pendirian, semua penggarap di dunia adalah sama. Lebih jauh lagi, karena metode budidaya yang berbeda, mereka akan disebut berbeda. Aliran Buddha menyebutnya sarira, aliran novel menyebutnya jimat emas, embryo pedang untuk penanam pedang, dan penanam inti emas. Ini masih merupakan kebiasaan yang diturunkan dari zaman dahulu. Han Kiongzi menunduk, boleh jadi murid aliran novel, tapi belum tentu harus mencari master dari aliran novel. Misalnya saya mungkin murid aliran legalisme, tapi kalau bisa mencapai yayasan pendirian, saya, aku pasti akan mengakui pamanku sebagai tuanku. Paman Han Kiongzi jelas merupakan salah satu dari tiga pilar Komando Rui, Jenderal Besar Han Anguo. 339. Lee King-san terkejut. Meskipun ia adalah murid sekolah novel, budidaya utamanya masih pada jalur sekolah militer yang menggabungkan tubuh dan Ki. Dia mungkin tidak bisa menemukan guru yang lebih baik daripada Han Anguo di seluruh Komando Rui. Efek dari seorang master yang baik terlihat jelas. Misalnya, volume kedua Arts of the Boundless Ocean dapat ditemukan dengan satu pesanan darinya. Kultivasi hanya dapat diubah menjadi kekuatan dan pengaruh melalui akumulasi waktu. Dari sudut pandang ini, Gu Yanying mungkin lebih baik lagi. Sebagai putri Dewa Elang, prospek masa depannya tidak terbatas. Namun, Lee King-san tidak cukup bodoh untuk menyebut wanita lain di depan Han Kiongzi. Dan, tidak peduli apa, dia menolak untuk menundukkan kepalanya di hadapan wanita itu. Ketika orang lain menyukai seorang wanita, mereka harus bertekuk lutut dan berkompromi, tetapi dia hanya perlu menegakkan punggungnya agar wanita itu dapat melihatnya. Kata-kata Han Kiongzi sepertinya tidak disengaja, tetapi sebenarnya ada banyak makna di baliknya. Apakah dia menyiratkan bahwa jika dia menjadi menantu keluarga Han, dia akan bisa menjalin hubungan dengan keluarga Han dan meminjam kekuatan mereka. Dia harus mengakui bahwa godaannya cukup besar. Dan, itu juga sedikit menyentuh Lee King-san. Apapun yang terjadi, memiliki seorang wanita yang begitu memikirkan Anda selalu merupakan sesuatu yang patut disyukuri. Terima kasih. Untuk apa kamu berterima kasih padaku? Aku hanya mengatakannya dengan santai. Aku tidak akan memperkenalkanmu padanya. Jika kamu ingin mengambil jalan ini, mohonlah pada ayahku sendiri. Wajah Han Kiongzi menjadi lebih merah di bawah cahaya lentera. Aku, Han Kiongzi, belum sampai pada titik di mana aku harus menggunakan keluarga ku untuk memindahkan seorang pria. Pah, kenapa aku harus memindahkannya? Apa istimewanya dia? Dia hanya sedikit lebih berjiwa bebas dan gagah berani dibandingkan murid-murid keluarga Han, dan dia sedikit lebih bertekad dan disiplin dibandingkan murid-murid legalisme. Biasanya, dia tidak mengambil hati keinginannya, tapi dia bisa membela dia di saat dibutuhkan, tanpa rasa takut akan kematian. Untuk sesaat, hatinya berdebar kencang. Dia tidak lagi riang seperti dulu. Namun, dia tidak mengatakan apapun tentang hal itu. Itu membuatnya tergoda untuk mencengkram lehernya dan menyelesaikan masalah ini. Meskipun Li Qingshan bukanlah orang suci cinta yang tergila-gila seperti Hua Sengsan, dia tetap mengerti. Seorang pria dan wanita sendirian di sebuah kamar, membicarakan masa depan di tengah malam. Tidak sesederhana itu. Keindahan di bawah lampu memiliki daya tarik yang berbeda. Dia bukanlah orang yang terlalu berhati-hati dan bimbang. Jika dia ingin melakukan sesuatu, dia akan melakukannya. Dia meraih tangan Han Kiongzi dan berkata dengan lembut, kakak senior Han. Tubuh Han Kiongzi gemetar, tapi dia tidak menarik tangannya. Dia berpura-pura tidak terjadi apa-apa dan bertanya, ada apa? Li Qingshan mencibir dalam hati, hanya saja aku belum mencapai lapisan kesembilan dari pemurnian aura. Saya sedikit tidak sabar. Saat itu, mereka berdua hanya menganggapnya sebagai lelucon. Mereka tidak pernah menyangka hal itu akan menjadi kenyataan. Han Kiongzi menggigit bibirnya, dia memelototinya, dia sangat bahagia di dalam hatinya, tapi dia bukanlah seseorang yang pandai menyembunyikan perasaannya. Kegembiraan ini secara alami muncul di sudut matanya. Li Qingshan menjadi semakin tidak pernah puas. Dia mengambil kesempatan itu untuk memegang pinggangnya. Cahaya memantulkan bayangan mereka di dinding, menyatu menjadi satu. Postur mereka sama dengan saat Li Qingshan memeluknya dan mengucapkan kata-kata berani itu. Namun, suasananya sangat berbeda. Han Kiongzi juga melompat ke samping seperti terakhir kali dan berteriak, jika kamu ingin mengatakan sesuatu, katakan saja. Mengapa kamu menyentuhku? Wajahnya tidak menunjukkan banyak kemarahan, tapi sangat merah. Aku, aku pergi dulu. Han Kiongzi pergi dengan tergesa-gesa. Li Qingshan berbaring di lantai bambu dengan lengan sebagai bantal. Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Menarik. Mungkin dalam waktu dekat, akan ada satu lagi tempat tidur hangat di rumahnya yang malang ini. Di luar jendela, salju musim dingin turun. Melihat ke langit yang gelap, dia memikirkan sapi hijau itu lagi. Tak lupa pula orang yang menggali sumur sambil meminum air. Jika bukan karena bantuan sapi hijau, bagaimana dia bisa berjalan sejauh ini ke dunia dan membuat kecantikan seperti itu jatuh cinta padanya. Sebelum dia menyadarinya, satu tahun telah berlalu. Dalam beberapa hari, dia akan berusia 18 tahun. Dari kecil, dia akan menjadi pria sejati. Dia harus memikirkan masa depan. Jika dia memilih seorang master, apakah itu berarti dia dan Little N harus berpisah? Lagi pula, dia tidak bisa menjadi biksu, dan dia tidak ingin menunda perkembangan Little N. Seringkali, yang memisahkan mereka bukanlah penindasan atau halangan yang tidak dapat mereka tolak, melainkan kepentingan mereka sendiri. Ada juga rahasia yang dia sembunyikan, konflik antara setengah mimpinya dan orang di depannya, dan situasi tragis dikejar oleh saudara iparnya, ayah mertuanya, dan bahkan calon majikannya jika pernikahannya berantakan. Masing-masing sudah cukup untuk membuat orang pusing memikirkannya. Oleh karena itu, setelah memikirkannya beberapa saat, dia memutuskan untuk tidak memikirkannya lagi. Perahu akan melintasi jembatan ketika sampai di sana. Dia hanya harus mengikuti kata hatinya dan melangkah maju. Dia tidak mungkin berkata kepada Han Kiong Si, saya pikir kita harus fokus pada studi kita, oh tidak, kultivasi. Kita tidak boleh mempunyai pikiran yang mengganggu. Kecuali dia gila atau impoten, dia tidak akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Larut malam, pertemuan Dharma dilanjutkan. Para biksu terkemuka tidak kenal lelah. Mereka duduk tegak dan diam, berbicara sambil pandangan mereka berkeliling. Mereka memperlakukan orang lain sebagai pesaing. Saat ini, mereka tidak lagi bersaing memperebutkan Dharma Buddha. Ada juga murid jenius yang terjadi sekali dalam satu abad. Mereka tidak lagi ragu, keberadaan Little N sudah cukup untuk menentukan naik turunnya sebuah kuil atau bahkan sebuah sekte. Diskusi tentang Dharma terus berlanjut, namun mereka tampaknya sudah linglung. Saat ini, seorang lelaki tua muncul di depan aula. Rambut dan janggutnya semuanya putih, dan rambutnya menutupi wajahnya. Tangannya tergantung ke samping, dan matanya kusam. Ekspresinya membosankan. Jika bukan karena kasayannya, mustahil membayangkan dia adalah seorang biksu. Guru satu pikiran berseri-seri dengan gembira dan membungko dalam-dalam. Menguasai, dia tidak mengirimkan pesan penting tanpa alasan. Majikannya benar-benar bergegas begitu cepat meski jaraknya ribuan kilometer. Para biksu berteriak dan segera membungko. Tuan satu pikiran, apakah dia anihilum Light Chan Master dari biara Chan Devanaga? Ada desas-desus bahwa dia mempraktikkan kitab suci pemusnahan dengan rajin di biara dan tidak meninggalkan biara selama beberapa dekade. Kenapa dia datang ke sini? Beku tua yang disebut oleh guru satu pikiran sebagai guru, menutup mata dan menutup telinga. Dia langsung tiba di hadapan Little N seperti orang idiot. N kecil mengangkat kepalanya, dan mata mereka bertemu, hanya untuk melihat mata biksu tua itu tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang cemerlang, menutupi semua lentera dan cahaya yang berkelap-kelip di aula. Mereka tampak seperti dua miniatur matahari. Biksu tua itu berkata dengan susah payah, apakah Anda bersedia pergi ke biara Chan Devanaga bersama saya untuk berkultivasi? Para biksu segera menyerah pada pemikiran itu. Biara Chan Devanaga adalah sekte Buddha terbesar yang terkenal di seluruh provinsi Green. Sebagai biksu kepala halaman bodi, siapa yang bisa melawan Master Anihilum Light Chan? Dan siapa yang bisa menolak ajakannya? Mereka tidak pernah mengira biksu satu pikiran akan begitu tegas begitu dia menyerang. Faktanya, bahkan guru satu pikiran sendiri tidak pernah menyangka bisa mengundang gurunya dari biara Chan Devanaga. Dia juga tidak punya pilihan lain. Awalnya, dia berencana membawa Little N ke biara Chan Devanaga untuk menemui gurunya setelah dia mencapai yayasan pendirian. Yang lebih tidak terduga lagi, gurunya secara langsung memberikan N kecil pengakuan tertinggi begitu dia melihatnya tanpa pertanyaan atau ujian apapun, sehingga dia dapat memasuki biara Chan Devanaga untuk berkultivasi. Ola, atau bahkan seluruh kuil Anasravana, menjadi sunyi senyap. Mereka semua menunggu jawaban itu. Hasilnya tanpa ketegangan apapun. Sekte Chan telah mendapatkan keajaiban luar biasa lainnya. Tak lama kemudian, otoritas biara Devanaga Chan akan menjadi lebih kokoh dan tak tergoyahkan. 340. Saya tidak mau. Ekspresi siauan tetap sama saat dia menjawab dengan suara yang jelas dan lembut. Ola Buddha tampak menjadi lebih sunyi. Di relung Buddha, pipi montok patung Buddha berkilauan dengan cahaya kemasan di bawah iluminasi lentera api abadi. Ada senyuman yang dalam di sana. Alis dan matanya yang tipis sepertinya menarik perhatian semua orang yang beriman, tetapi pada saat yang sama, dia sepertinya tidak melihat apapun. Semua orang ragu apakah mereka salah dengar atau tidak. Itu adalah undangan yang tidak dapat ditolak oleh siapapun, tetapi ada yang menolaknya. Mulut master satu pikiran ternganga. Bahkan pikirannya terhenti sejenak. Saat itu, setelah berhasil mencapai yayasan pendirian, dia keluar dari seratus aliran pemikiran dan menolak undangan dari beberapa kuil, menuju ke biara Chan Devanaga yang jaraknya ribuan kilometer untuk menjadi murid. Dia berlutut di luar Aula Bodhi selama tiga hari tiga malam sebelum guru Anihilum Light Chan menerimanya ke Aula Bodhi. Dia diuji selama tiga tahun sebelum dia diterima sebagai murid formal. Dia tidak pernah menyesali pilihan ini. Kalau tidak, dengan keberuntungan dan bakatnya, mustahil baginya untuk maju ke alam yang lebih tinggi. N kecil, kamu. Anihilum Light Chan master mengangkat tangannya dan menghentikan master satu pikiran untuk melanjutkan. Dia memandang N kecil. Ekspresi little N tenang dan tidak tergerak. Master Anihilum Light Chan menghela nafas. Jalur kultivasi tidak terbatas, dan Dharma Buddha tidak terbatas. Mengapa Anda harus bertahan dengan keras kepala? N kecil membungkuk dan berkata, Terima kasih, Sizun, karena telah menganugerahkanku nama Dharma ini. Jika tidak ingin berpisah darinya berarti keras kepala, maka dia lebih suka menggunakan ini sebagai nama dharmanya dan tidak pernah mengubahnya. Anihilum Light Chan master tersenyum pada awalnya, bersuka cita atas kepintaran pemikirannya. Lalu dia menghela nafas, menyesali betapa keras kepala dia. Lalu, tanpa membenarkan atau menyangkalnya, dia melayang pergi. Master satu pikiran itu naik dengan ekspresi campur aduk dan membungkuk. Adik perempuan Wan Wil. N kecil membalas isyarat itu. Kakak senior Yi Nian. Meski tidak ada upacara. Namun bagi sekte Zen, yang memberikan perhatian khusus pada, mengarahkan hati dan melihat sifat seseorang untuk menjadi Buddha, Sapa yang dangkal ini tidak berarti apa-apa. Buddha mencubit sekuntum bunga, maha kasyapa tersenyum, guru dan murid rukun. Hanya dalam beberapa kata, status mereka telah diputuskan. Semua biksu bangkit dan mengucapkan selamat tinggal. Pertemuan Dharma telah berakhir. Genius nomor satu di seratus aliran pemikiran dalam seratus tahun. Dia juga orang pertama yang menemukan tujuan masa depannya, yaitu tanah suci para penggarap agama Buddha yang terbentang 15 ribu kilometer di seluruh provinsi hijau, Biara Chandevanaga. Setelah Little N menyuruh semua biksu pergi, dia juga berpamitan dengan kakak seniornya, Wan Dot. Master satu pikiran jelas tahu ke mana dia ingin pergi. Dia melambaikan tangannya tanpa daya. Pergi, bahkan tuannya tidak bisa berbuat apa-apa. Dia diam-diam mengizinkannya menggunakan satu kehendak sebagai nama dharmanya. Bagaimana dia bisa peduli tentang hal itu? Di pulau Kludwisep, setelah mendengar apa yang terjadi, Li Qingshan terdiam beberapa saat. Dia mengusap kepala Little N dan tersenyum. Jika kamu ingin berkultivasi di Biara Chandevanaga di masa depan, aku akan menjadi biksu bersamamu. Namun, aku hanya akan menjadi biksu yang minum dan makan daging, ditambah biksu mesum. N kecil menggelengkan kepalanya. Tidak, aku akan tinggal bersamamu. Aku tidak ingin kamu menjadi biksu yang makan daging dan minum anggur. Li Qingshan berkata, Saya mengerti. Jika waktunya tiba, saya akan berkunjung ke Biara Chandevanaga bersama Anda dan mendapatkan manfaat dari Anihilum Light Chan Master. Anda bisa keluar dan bekerja sendiri. Saya juga akan mencari seorang master untuk mempelajari satu atau dua hal. Saat itu, saya akan membangun tempat tinggal, dan Anda dapat membangun kuil di sampingnya. Bagaimana dengan itu? Itu akan menjadi yang terbaik dari kedua dunia. N kecil berkata dengan lembut, Baiklah. Ini adalah masa depan mereka. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Hari sudah larut malam. Keduanya berbaring telentang, menatap langit-langit. Mereka mendengarkan gemerisik salju di luar bersama-sama. Mereka berdua merasa sangat damai di dalam. Oh iya? Apa pendapatmu tentang kakak perempuan Han itu? Li Qingshan berbalik dan berbaring miring. Kakak Han, N kecil berbalik dengan ragu. Kedua matanya yang besar bersinar dalam kegelapan. Dia Han Kiongsi. Dia bernilai seratus orang biasa, kata N kecil acuh-ta'acuh. Aku tidak menyuruhmu memakannya. Lupakan saja, nak. Kamu tidak akan mengerti meskipun aku memberitahumu. Li Qingshan terdiam. Dia berbaring kembali. N kecil naik ke atasnya dan menatapnya. Baiklah, aku akan memberitahumu. Li Qingshan mengangkat tangannya tanda menyerah dan menceritakan apa yang terjadi malam ini. Kamu menyukainya. N kecil berkedip. Sedikit. Li Qingshan mengangkat bahunya. Han Kiongsi secara alami adalah gadis yang baik. Meskipun mereka tidak memiliki perasaan yang mendalam satu sama lain, selama mereka menghabiskan waktu bersama, secara alami mereka akan memiliki perasaan satu sama lain. Orang tuanya di kehidupan sebelumnya dan kehidupan ini semuanya mengalami hal yang sama. Itu bukanlah drama percintaan kelas tiga di mana mereka harus saling mencintai sampai mati. Kamu ingin menikahinya. Dengan terbangunnya banyak kenangan, terutama setelah membaca banyak novel untuk Li Qingshan, N kecil pun sudah tidak asing lagi dengan hal-hal tersebut. Hanya saja dia tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi padanya. Dia merasa sangat terkejut. Belum tentu, itu mungkin. Li Qingshan menyentuh hidungnya dengan malu. Ia merasa seperti seorang ayah yang bercerai yang ingin menikah lagi dan meminta persetujuan putrinya. Sikap heroik dan santainya yang biasa tidak terlihat sama sekali. Ia mengaku bukanlah orang yang romantis seperti Hua Sengsan. Dia mungkin tidak akan bisa merasakan kegilaan seperti itu tanpa penyesalan dalam hidup ini. Ketika dia masih muda di kehidupan sebelumnya, dia mungkin memiliki pemikiran seperti ini. Namun dalam kehidupan ini, hal itu telah dipertajam oleh lebih dari 10 tahun kehidupan yang sulit. Hanya hal-hal paling sederhana dan langsung yang tersisa. N kecil tiba-tiba menjadi tidak bahagia. Dia turun dari Li Qingshan dan membalikkan badannya. Hei apa yang salah? Selama kamu bahagia, N kecil mengira Li Qingshan akan terjebak bersama wanita itu siang dan malam seperti di buku. Dia mungkin tidak akan punya waktu untuk menemani dia lagi. Dia merasa lebih sedih. Li Qingshan menarik tubuhnya. Dia melihat matanya merah dan air mata mengalir. Seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang membuat marah langit dan manusia. Dia juga panik. Aku tidak mengatakan bahwa aku pasti akan menikahinya. Tidak apa-apa jika kamu tidak menyukainya. Masa depan tidak sesederhana itu. Lebih dari 10 hari kemudian, di Pulau Kontensyen, di gua bawah tanah tempat pengasingan. Setetes keringat mengalir di pipinya, menetes dari dagunya, dan mendarat di tanah basah. Tubuh Li Qingshan berlutut di tanah. Rambut panjangnya tergerai dan menutupi wajahnya. Otot-otot di sekujur tubuhnya berputar seperti naga dan ular. Seolah-olah dia sedang memikul beban yang berat. Darah merah mengalir ke kulitnya, memperlihatkan warna besi hitam. Dia membuka mulutnya lebar-lebar, memperlihatkan taringnya yang panjang dan tajam. Dua tonjolan muncul di keningnya, seolah ada dua tanduk yang siap keluar kapan saja. Li Qingshan tiba-tiba mengangkat tubuhnya dan mengaum dengan marah. Lengannya terentang hingga ekstrim, seolah-olah dia sedang melepaskan diri dari belenggu yang tak terlihat. Ho, itu adalah suara nafasnya yang berat. Itu dipenuhi dengan kenyamanan yang tiada taraf. Ho, gerakan nyala yang menimbulkan hembusan angin kencang, menerobos tempat tinggal dan mengacak-acak pakaian serta rambut panjang Little N. Li Qingshan berdiri, warna kulitnya berangsur-angsur kembali normal, dan otot-ototnya yang terikat juga mulai tenang. Namun, sosoknya tampak sedikit lebih besar, seperti patung yang diukir dari marmer. Setelah masa kultivasi yang sulit ini, khususnya pil yang dia tukarkan dengan batu spiritual, pada dasarnya dia telah memakan semuanya. Dia akhirnya mencapai lapisan ketiga dari tinju kekuatan besar iblis sapi. Meskipun sumber daya yang ia butuhkan dalam setiap langkah ke depan bahkan lebih besar, saat itu, mencapai lapisan pertama hanya membutuhkan minum dan memberi nutrisi pada tubuhnya. Manfaatnya bagi tubuhnya menjadi semakin besar. Secara khusus, kekuatannya pada dasarnya meningkat beberapa kali lipat. Meskipun ditekan oleh inti Diamond Penyuruh, dia masih bisa merasakan kekuatan yang melonjak ke seluruh tubuhnya, hampir siap meledak. Dia mengganti pakaiannya dan berkata kepada Little N, sudah waktunya bagi saya untuk mengunjungi sekolah militer dan menguji hasil kultivasi saya. Aku akan membantumu. N kecil mengeluarkan mutiara Raja Penjaga. Itu bersinar dengan cahaya keemasan, memunculkan avatar emas. Itu bahkan lebih realistis dari sebelumnya, seolah-olah itu adalah orang emas yang berdiri di sana, bukan patung emas. Selama kurun waktu ini, dia telah memahami dan merangkum apa yang telah dia pelajari dari kumpulan Dharma. Karena dia berada di sisi Master Satu Pikiran, dia hanya menelan dua atau tiga buah terate hitam. Sekarang dia memiliki kesempatan ini, dia akhirnya bisa menggunakannya untuk berkultivasi. Dia menelan tujuh atau delapan lagi, dan budidayanya meningkat secara drastis. Selempang emasnya melayang, dan avatar Raja Penjaga tiba di hadapan Li Qingxian dalam sekejap mata. Ia diayunkan ke bawah dengan pedang facra besar. Cukup adil, Li Qingxian menangkap pedang besar itu di antara telapak tangannya. Terlepas dari periode waktu yang singkat, di mana dia takut Daemon Ki bocor, sebenarnya dia tidak perlu memasuki budidaya terpencil. Dia melakukannya hanya untuk membuatnya bahagia, pada dasarnya untuk menebus kesulitan yang dia alami ketika dia terjebak dalam kumpulan Dharma. Dia tahu bahwa dia masih agak enggan untuk pergi, jadi dia akan tinggal lebih lama. Dia juga bisa menggunakan kesempatan ini untuk berlatih Ocean Wilding yang belum pernah dia pelajari. Keduanya berkultivasi secara terpisah, berhenti dari waktu ke waktu untuk berdebat dan bercanda. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Awalnya, Li Qingxian berencana menghabiskan setengah bulan lagi dalam budidaya terpencil, tetapi begitu dia mulai mempraktikan keterampilan bertarung ini, dia mau tidak mau menyelidikinya. Dia dikejutkan oleh kombinasi indah ki dan tubuh, tanpa sadar membenamkan dirinya ke dalamnya. Omong-omong, itu cukup aneh. Kemampuannya untuk memahami berbagai metode kultivasi selalu sangat rata-rata, namun ia merasa seperti seorang jenius dalam hal pemahaman keterampilan bertarungnya. N kecil juga mendapat banyak manfaat. Dia menelan biji teratai hitam di dalam polong teratai satu per satu, mengubahnya menjadi api dan menyatu dengan tulangnya, mengembunkan manikdoa tengkorak lainnya. Dalam sekejap mata, satu bulan lagi telah berlalu. Pintu Hunian terbuka perlahan. Li Qingxian berjalan keluar dan menguap, menatap ke bawah. Kali ini, budidaya terpencil mereka tidak berada di tingkat terendah dari tempat tinggal yang pernah ditempati oleh Hua Sengsan. Setelah sekian lama, dia bertanya-tanya bagaimana kemajuan budidayanya. Ayo pergi. Li Qingxian memeluk Little N dan melangkah ke lubang di depannya. Kali ini, tidak ada awan yang mengembun. Sebaliknya, cahaya biru seperti gelombang muncul di bawah kakinya. Seolah-olah dia sedang menginjak mata air, dia membubung ke langit. Penguasaan lautan, jurus menginjak gelombang mengembunkan air menjadi bentuk. Dengan menggunakan kekuatan air, kecepatan seseorang beberapa kali lebih cepat daripada Cloud Treading. Terlebih lagi, ketangkasan seseorang meningkat pesat, seolah-olah seseorang bisa berjalan di langit. Setelah muncul dari bawah tanah, langit menjadi biru dan matahari bersinar terang. Salju telah mencair, dan pemandangan musim semi sangat indah. Li Qingshan mundur selangkah lagi dan menembak ke arah pulau Kludwisep di kejauhan. Selama periode waktu ini, kemauan yang terkumpul dalam jimat ilahi ciptaan agung telah mencapai puncaknya. Meskipun dia tidak bisa melihatnya dengan matanya sendiri, efek dari buku dan lukisan itu jelas sangat bagus. Terlebih lagi, seperti yang diharapkan, album lukisan tipisnya memiliki level yang lebih baik, dan dia dapat dengan mudah menyulap karakter di dalamnya. Namun, itu masih belum cukup. Dia harus menjadi lebih kuat untuk mendapatkan peluang. Sudah waktunya untuk keluar dan menggunakan lukisan di tangannya untuk melakukan publisitas, sehingga ilusi itu bisa menjadi nyata. Terima kasih.